Pahlawan dan Kaisar Jilid 32 Di sebuah perempatan, sebelah selatan kota Zitong Terdapat lima orang yang sedang berdiskusi tentang sesuatu yang cukup serius Empat pria terlihat berdiri kokoh, sementara seorang gadis kecil berdiri paling samping Jadi benar kakak kelima sedang menuju ke utara? Kita kehilangan jejaknya sekarang Bagaimana ayah tanya seorang gadis kecil kepada orang paruh baya yang berambut pendek putih? Anak muridku sekarang tiada masalah Aku rasa sebaiknya kita pulang saja ke perkemahan segera Jawab orang tua yang tentunya adalah Dewa Lau Tetapi, sungguh rumit sekali apa yang telah terjadi selama ini Lihwi yang dikira saudara Ksia adalah puteri dari Wong Kian Sekarang ternyata adalah istrinya sendiri Apakah benar Lihwi sedang mengincarnya wa Wong Kian Tanya pria yang berdiri gagah di samping Dewa Lau Senyum tersungging di wajah seseorang yang berdiri tepat di depan pria tadinya Yang adalah ketua partai Kaibang, Yuan Ji Ilung Lihwi, seorang wanita yang memiliki seribu keanehan Si Aji Aji mungkin tidak pernah tahu pada awalnya bahwa wanita tersebut adalah istrinya Wong Kian Demikian juga diriku yang tertipu mentah-mentah oleh taktik detektif nomor satu Maksudnya, Wang, sejagat itu Namun segalanya betul berjalan dengan lancar dan sangat baik sekali akhirnya Kasus Meng Yang Chu dan keluarganya betul membuat dunia ini kacau sekali Jawab Dewa Lau menengadah Tidak ayah Ini bukan hal yang memusinkan sekali Dengan singkat kita bisa merincikannya begini Wong Kian, meninggalkan Lihwi demi sesuatu hal Terakhir diketahui adalah ilmu silap tingkat tinggi Dia rela merubah dirinya menjadi dua orang yaitu Meng Yang Chu dan Lihwi Demi cita-citanya, tentunya dia sudah bersekongkol benar dengan Yiluksian dan Dedengkotnya Namun, ada satu yang benar tidak ku mengerti Seharusnya mereka semua memiliki pemimpin Sahut Yumei dengan wajah yang kusut seakan sedang menyelidiki sesuatu yang sangat rumit Baru berkata sampai di sini Putera Mahkota Duan langsung tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan gadis kecil yang sangat pintar ini Benar sekali Benar sekali Kepintaran Anda benar beberapa kali lipat di atasku dan bahkan sudah di atas ksiaji-yaji Pujian Putera Mahkota membuat Yumei si gadis kecil tersenyum malu-malu Tahukah kalian? Mereka semua adalah orang yang memiliki kemampuan dan derajat yang tidak rendah di dunia Jika tidak diperintah oleh seseorang, mana mungkin bisa satu sama lainnya mempunyai cita-cita yang seakan sama? Kata-kata nona kecil masuk akal sekali Tolong lanjutkan Yumei yang masih tersenyum, kembali melanjutkan Pertama-tama mungkin adalah Dewa Bumi yang merupakan sesepuh dunia persilatan yang memiliki pengalaman yang sangat kaya Namun, lama-kelamaan sepertinya orang-orang tersebut tidak begitu menyukai gaya kepemimpinannya Karena itu, mereka mengadakan pertarungan antara kakak kelimaku dengan Dewa Bumi dan berharap Dewa itu bisa terbunuh oleh kakak kelima Namun, segalanya tidak berjalan lancar ketika kakak kelimaku tidak membunuhnya Tetapi dia juga tewas akhirnya oleh Yuel Yangsu Yang sesungguhnya betul ada orang yang sedang bermain di belakang layar Lama-kelamaan, mereka berkomplot dengan Huox yang di barat untuk menguasai daratan tengah Sesungguhnya Huox tidak lain dan tidak lebih hanyalah biji catur mereka Meng Yangcu di selatan, mungkin menunggu waktu untuk melahap tali yang besar tersebut Dia merencanakan sesuatu tentang obat ilusi yang seharusnya diberikan kepada Putra Mahkota dan membunuhnya Setelah satu halangan tersebut hilang, maka dia berniat mencaplok tali Putra Mahkota sangat kagum akan penjelasan Yumei semenjak tadinya Sesungguhnya, apa yang ada dalam pikirannya beberapa bulan lalu sudah dibeberkan oleh Yumei secara jelas sekali Tentu mengganti Kaisar Duan dengan dirinya, Wong Kian Dia bisa bertindak mengancam daratan tengah dari beberapa arah Tetapi, Anda, Putra Mahkota, sudah mengetahuinya dan duluan menjalankan siasat Anda Mungkin karena kematian putranya, Anda betul sadar bahwa sesungguhnya Wong lah orang yang bermain di belakang layar dari awalnya Putra Mahkota tertawa mendengar penjelasan Nona kecil ini Lantas dia menjawab Betul sekali, apa yang kulakukan jelas terucap seperti Anda benar berada bersamaku saat itu Wong sengaja memancing kakak kelimaku Dan terakhir benar dia masuk ke dalam jebakan Semua yang diketahui kakak kelimaku pada awalnya adalah hal yang samar-samar dan kabur luar biasa Yang mengira bahwa pelaku pembunuhan sebenarnya adalah Anda sendiri Namun, Anda sudah menyiapkan sejak awal pencegahannya Anda mempunyai hubungan erat dengan Partai Jiuki, dan juga tentunya dengan wanita bernama Li Hui itu Karena itu, Anda tidak pernah membunuh Wong Kian bukan? Kamu sudah tahu semuanya Benar-benar ajaib Dahulu, 30 tahun yang lalu muncul seorang Iwan Ksuven yang cerdasnya tiada tandingan Sekarang, kamu layak sekali menggantikannya Tutur Putra Mahkota Tuan dengan bernafas lega sekali Li Hui tiada lain adalah benar adik kandungku Sifatnya luar biasa aneh Dia memiliki seorang puteri yang bernama Lixian Demi balas dendam karena Wong meninggalkannya, dia berusaha dengan banyak sekali kera-kera Saat pertama kali Wong menginjak jenan, aku tidaklah tahu menahu masalahnya Oleh karena itu, ku diamkan saja Ketika ku ketahui bahwa adik kandungku mencarinya untuk balas dendam, aku membantunya Namun, saat itu Wong sudah hilang tanpa jejak Sungguh, Wong bukanlah lawan yang enak untuk ditantang Dengan begitu, jelas sekali dia mencari kakak kelimaku untuk memanfaatkan otaknya Namun, dia tidak mendapatkan apa-apa Bukan begitu, Paman Gao Ji Yanshan Atau bisa ku sebut Li Hui tanya Yumei sambil tersenyum Seorang pemuda paruh bayah yang berdiri tepat putera mahkota tertawa terbahak-bahak Suaranya lama-kelamaan berubah meninggi seperti suara seorang perempuan Kamu pintar sekali nak Gao sudah berangkat ke arah lembah naga terbang sejak kemarin-kemarin Akulah orang yang menyamar sebagai dirinya Lalu apa kamu tahu kenapa aku mendampingi kakak kandungku? Dengan begitu, dialah memberi kalian informasi bahwa Zhao Kuang Yin aman-aman saja Oleh karena itu, kalian tidak memaksa kakak kelimaku untuk segera menuju ke sana Bukan begitu? Untuk itu, aku benar tidaklah tahu Jawab Yumei dengan menunduk malu-malu Sejak tadi, baik Dewa Laor maupun Yuan Jilung sangat kagum akan keterangan Yumei yang sangat luar biasa Saudara Guo, Anda memiliki seorang puteri yang sangat pintar Sungguh luar biasa sekali dia mendapat pendidikan Tutur Tuan dengan memberi hormat ke arah Dewa Lao Dewa Lao tersenyum saja, lantas dia memberikan keterangan Saudara Li Aku rasa tidak perlu ku sembunyikan lagi identitas Anda Benarkah tiga bersaudara setan kun tidak pernah mencari masalah denganmu lagi? Mereka selalu bertindak ketika tiada orang sama sekali di sekitar mangsanya Selama puluhan tahun, sungguh memalukan sekali Aku terpaksa meminta orang berada di sampingku Tetapi, sekarang sepertinya semuanya sudah lain sekali Jawab Tuan alias Li Jangan-jangan sudah ada target baru mereka Tanya Dewa Lao dengan agak heran Betul sekali Begini, aku mendapat kabar yang kurang pasti Kabarnya tiga setan itu mendapat tawaran untuk membunuh Zhao Kuang Yi dan digantikan dengan Zhao Kuang Yin Namun, sepertinya selama Zhao Kuang Yin belum tewas Maka Zhao Kuang Yi akan aman-aman dari serangan tiga orang brutal itu Dahulu, nyawaku ditawarkan dengan tujuh turunan keluar gameng Sampai sekarang aku masih hidup sehat sekali Ini adalah kegagalan yang pertama bagi mereka Tetapi, bukankah Dewa Bumi sudah tewas? Perjanjian lama itu seharusnya sudah dihapus Tanya Yumei tiba-tiba menengahi Duan melihat dengan terkejut kagum ke arah Yumei Anda juga tahu bahwa Dewa Bumi lah orangnya Tentunya karena Dewa Bumi sendiri takut aku bakal mencarinya Sejak awal dia sudah berniat membinasakan keluar gameng karena tetua peinanyang Namun begitu kesempatan bahwa ketiga orang tersebut meminta nyawa seluruh keluar gameng Tentu dilaksanakan sekaligus oleh Dewa Bumi dengan mudah sekali Dengan begitu, ketiga orang tersebut mentawar-menawar dengan imbalan yang layak sekali Tujuh turunan keluarga mengdiganti nyawa putra mahkota tali Itu karena mereka tidak pernah tahu bahwa Anda adalah posilat yang luar biasa handal Tutur Yumei dengan wajah penasaran Kamu benar sekali Namun, aku nyaris tewas saat itu Aku bertarung lebih dari seratus jurus dengan mereka bertiga Hingga saat aku benar terdesak, seseorang menolongku Mereka memiliki etika dalam membunuh yaitu tidak ada seseorang pun di samping target mereka Baru mereka akan melakukan pembunuhan gelap tersebut Sahut Won berpikir Kalau begitu, kakak kelima betul dalam keadaan bahaya Katanya Yumei seraya berteriak Kesemua orang kurang mengerti maksud Yumei Ayah Seharusnya transaksi untuk membunuh Zhao Kuangyin diganti Zhao Kuangyin itu dibuat oleh seseorang yang sangat membenci kakak pertama Zhao Kuangyin, bukan? Lantas, aku sama sekali tidak yakin kalau tidak ada orang lain yang melakukan transaksi untuk membunuh kakak kelima juga Bukan begitu? Perkataanmu sungguh masuk akal Namun sampai saat ini, Chuan melihat ke arah Li Hui atau Gao Jianshen Tidak ada informasi pertukaran tentang Nyawak Xiajieji Aku mendapat informasi terbaru bahwa kedua jenderal besar Liao akan ditukar kepalanya dengan kakak pertama, Putra Makota Tuan Baru-baru ini, jawab Li Hui Weijindu membenci Zhao Kuangyin sedalam lautan Zhao Kuangyin ingin melenyapkan nyawa kedua jenderal besar Helu dari Liao karena serangannya yang sering gagal ke utara Lalu siapa saja orang yang mengincar kepala pendekar ksiatannya Yuan Ji Ilung Tentu salah satunya adalah Helu, Xian atau Wu Saniang Mereka berdua bukankah sangat membenci kakak kelima ku teriak Yumei dengan sangat cemas Kalau begitu, kita harus susul dia secepatnya Seharusnya dia masih berada di lembah naga terbang atau sudah jauh dari sana, tutur Tuan dengan sesegera Xiajieji masih berdiri tegap di lembah naga terbang yang sangat sunyi sekarang Deru angin masih terdengar hebat di telinga dan suara rumput menebas angin juga terdengar merinding Hektometer Seharusnya aku juga pulang ke Tongyang saja, demikianlah pikiran Xiajieji Tidak ada seekor kuda pun di sana Jalanan susah membuat Xiajieji berpikir akan melalui mana terlebih dahulu Putrinan antau jalanan di sini dengan baik karena dia adalah orang tali Sekarang akan kuikuti saja jejak kuda mereka yang tertinggal Dengan mengikuti jejak kaki kuda, Xiajieji melangkah cepat berlari untuk menyusul Sekira 10 li ke arah barat, Xiajieji akhirnya menemukan desa Desa tersebut tidak bisa dikatakan kecil, karena ini adalah penyeberangan terakhir menuju daerah kerajaan Sang Xiajieji menengada di depan gapurat pintu masuk desa yang terlihat asli dan permai tersebut Desa keluarga yang terpampang jelas Jalanan di desa tidaklah kecil, bahkan cukup lebar Di samping terlihat beberapa kedai yang menjual makanan Xiajieji segera menghampiri salah satunya seraya bertanya Paman, apakah Anda melihat dua orang wanita cantik luar biasa yang lewat? Salah satunya membawa kuda yang berwarna biru merah terang? Orang yang ditanya berumur sekitar 60 tahunan Dia menjawab tidak Xiajieji makin penasaran Lantas dia berjalan ke dalam desa, lantas menanyai beberapa orang di sana Namun, tiada satupun yang mengetahui adanya lewat dua orang wanita cantik Xiajieji dengan cepat berjalan keluar desa, dan mengamati kembali jejak kaki kuda Yang diamati tiada lain adalah jejak kaki kuda bintang biru yang besar dan mendalam Tanda bahwa kuda tersebut kokoh dan gagah Dia mendapati beberapa jejak keluar desa dengan langkah pendek atau kuda sedang dijalankan dalam keadaan lambat Kenapa tidak ada yang melihat bahwa Yunying maupun Putrinanan melewati desa? Jangan-jangan terdengar Xiajieji menggumam pelan Lantas dia mengamati tajam ke depan ke arah semak yang cukup lebat Setelah selesai membeli beberapa bekal, dia menanyai seorang bibi yang berdagang di sana Apa nama tempat di depan di? Di jalanan depan terbagi dua arah ke arah utara dan timur Arah utara dinamakan jalan emas berbagi Sedang ke arah timur dinamakan jalan kebersamaan yang runtuh Jawab bidi itu sambil tersenyum Jalan emas berbagi pernah ku lewati beberapa tahun yang lalu Dari jalan itu akan tembus kecaungan beberapa ratus li jauhnya Bagaimana jalan kebersamaan yang runtuh itu tanya Xiajieji kembali Jalanan itu lebarnya tiga tombak dan luas Di samping kiri kanan terdapat gunung yang tinggi Anda akan sampai ke Jiangling melalui lima desa dalam pukul 2 malam Jawab bidi tersebut Jieji mengucapkan terima kasih kepada bidi itu Dan beranjak meninggalkan tempat setelah membeli seekor kuda cepat Aku sudah tertipu oleh seseorang Tidak Beberapa orang tepatnya Aku harus lebih hati-hati Demikianlah pikir Jieji Dia memacu kudanya dengan kencang ke arah timur Tetapi baru lebih dari tiga li saja Jieji merasa aneh sekali Jejak kaki itu hilang di jalanan demikian Di depan adalah tebing tinggi dengan sampingnya adalah gunung Tempat seperti demikian sungguh sangat berbahaya Dengan duduk di atas kuda Jieji memandang sekeliling Sinar matahari sore sepertinya masih cukup menyengat Ini bukanlah jalan yang harus ku lewati sekarang Lantas dia turun dari kuda Dan berjalan pelan ke belakang kembali Tetapi Ada sesuatu yang sepertinya menggodanya Ketika dia mengamati tebing di depan sana Yang jauhnya tidak seberapa Jauh memandang Dia melihat aliran sungai Chang Jiang yang sejuk dan sangat sedap dipandang Pandangannya terhenti di sebuah rumah yang kecil tepat di bawah kakinya Lalu, seraya menambatkan kuda Jieji segera meloncat turun untuk mengamati Sekarang, Jieji memiliki sabuk mahasakti yang sedang melekat di pinggangnya Maka sekali loncat, Jieji bagaikan terbang atau bagaikan anak panah yang melesat dari busur Dalam menyelidik kali ini, Jieji berusaha ekstra hati-hati sekali Dia usahakan mengikuti pergerakan angin tanpa melawan ketika hendak turun Dia mendarat tepat di sebuah pohon yang besar Dengan mengamati sekeliling sebentar Akhirnya Jieji melompat turun santai tepat pada depan gerbang rumah yang tidaklah kecil tersebut Di samping, aliran sungai sedang mengalir perlahan dengan air terjun kecil di belakangnya Kembali Jieji mengamati dengan sangat serius ke depan Pintu terlihat cukup bersih, daerah ini Sangatlah asri sekali dengan hembusan angin sepoi-sepoi Ketika hendak melangkah ke depan, dia mendapati sesuatu Suara nafas seseorang dari dalam yang terdengar sangat perlahan dirasakannya Karena mendapati suara nafas demikian, Jieji tertegun hebat Orang di dalam rumah adalah tokoh mahasakti Dia menyembunyikan dirinya entah dengan tujuan apa Sepertinya bukan hal yang baik sama sekali Namun, Jieji tidak beranjak dari tempatnya berdiri Dia selalu bernafas mengikuti hembusan angin yang pelan Pemuda ini terpaku sungguh lama di sana Mungkin sudah dua jam lebih, namun masih tidaklah bergerak sama sekali Aku tidak bisa pergi sekarang Sepertinya begitu aku bergerak sedikit saja Orang di dalam rumah bakal menyerang Namun, jika aku berdiri terus-menerus Bukanlah care yang paling baik, Jieji berpikir keras Demikianlah kira-kira di mana pesilat maha tangguh bertemu satu sama lainnya Satu gerakan saja bisa berakibat fatal sekali Orang yang berada di dalam rumah mungkin sangat menyadari kesalahannya Kenapa tidak langsung saja menyerang orang di luar tadinya Namun, memberi kesempatan sampai mangsanya mengetahui dirinya di dalam Jieji tidak kehadisan akal Dengan perlahan sekali tangannya bergerak mengambil sebuah roti yang tadinya dibeli di desa Dengan mengikuti gerakan angin, Jieji sudah bersiap-siap Dengan sebuah sentilan ringan, roti mencelat dengan kecepatan tinggi ke arah pintu rumah Tetapi, sebelum benar roti tersebut sampai ke pintu, kedua pintu sudah terbuka lebar Seiring sebuah sinar terang keluar bersama terbukanya daun pintu Jika Jieji bukanlah seorang pesilat berpengalaman, mungkin dia bakal tewas dengan satu gerakan tadinya Energi maha dasyat yang keluar segera mengincar ulu hatinya tanpa segan-segan Secepat gerakan lawan, Jieji menepis sinar putih gemilang yang menuju ke arah dadanya dengan tangan kanannya Seiring gerakan lengan, sinar putih gemilang menuju ke arah haliran sungai kecil yang sesegera menimbulkan ledakan Tetapi gerakan demikian tidaklah sampai berhenti Ketika Jieji baru saja menepis serangan sinar, lantas beberapa sinar lainnya ikut dari belakang dengan kecepatan yang tinggi pula Jieji menyadari bahwa lawan pasti akan bertindak lebih jauh Sebab, dia tahu benar lawannya tentu sudah tahu dengan pasti bahwa jurus pertama yang datang tidak akan sanggup membunuhnya Dengan mencabut kipas dari pinggang, Jieji segera menyapok dengan gerakan pelan seperti menari Sinar cemerlang tiada satupun yang tidak berhasil disampok oleh kipas yang hanya berukuran satu kaki tersebut Tidak disangka ksia Jieji menguasai ilmu pedang sesat yang tiada tandingan itu terdengar suara berteriak keluar dari dalam rumah seiring dengan mencelatnya seseorang dengan pesat sekali Jieji terkejut sekali Dalam tiga jurus yang luar biasa cepat, dia sudah kalah cepat betul-betul Tidak ada minat Jieji menjawab pertanyaan penyerangnya sama sekali Langsung saja gerakan kipasnya diarahkan ke arah suara yang muncul tadinya Kipas diarahkan cukup tinggi karena Jieji mengincar arah suara yang berasal dari mulut penyerangnya Tetapi penyerangnya bukanlah orang sembarangan Gerakan kipas meski tidak diperhatikannya dengan betul, tetapi dia merasakan ujung kipas sedang mencucuk penggorokannya Dalam keadaan mencelat ke depan, dia memutar badannya sekali dan mengarahkan kakinya menampar rusuk tangan kiri Jieji yang sedang diarahkan ke depan Dengan gerakan secepat kilat, Jieji melayani serangan lawan Dia meloncat sambil tiduran di udara untuk menghindari tamparan kaki lawannya yang sangat kuat dan cepat Namun, gerakan tangan Jieji tidak berhenti karena diserang Tusukan dari ujung kipas diubah menjadi tamparan ke arah yang sama Alhasil, lawan yang tidak tahu menahu adanya jurus nekat sedemikian tertampar secara cepat di mukanya Sementara itu, kaki lawan yang sebenarnya sedang diarahkan meninggi tidak sempat mencapai tubuh Jieji Dengan ayunan kaki menyepak keluar, Jieji berdiri dengan tegak kembali dengan kipas di tangannya Sementara lawan terlihat terseret 20 kaki lebih ke belakang Tamparan kipas memang tidaklah sekuat tenaga tusukan tadinya Namun, lawan memang sungguh seorang pesilat luar biasa Bukan saja tidak terluka, namun sepertinya dia tidak apa-apa Jieji memandang ke arah lawan dengan serius Seorang pria tua dengan umur di atas 60 tahun Wajahnya bengis dengan tinggi tubuh hanya 5 kaki lebih saja Gerakan yang sungguh luar biasa Puji pria tua ini dengan wajah bengis dan tertawa terkekeh-kekeh Anda benar luar biasa Siapa sesungguhnya tetua tanya Jieji sambil tersenyum namun dia tetap serius dan berkonsentrasi Aku pernah mendengar kelihayan ilmu silatmu Ternyata hanya sebegini saja Kedua saudaraku bakal menyusul kemari Kau tidak akan hidup lama, tutur si tua dengan bersemangat Hektometer Kita tiada permusuhan, kenapa anda bertindak sangat kejam Tanya Jieji yang agak heran Ada yang meminta nyawamu Cukup itu saja, jawab pria tua Wah, lalu apa tebusan yang anda dapat karena membunuhku? Kedua saudara anda seharusnya sedang menunggu di bukit sana Jawab Jieji sambil menuju Baiklah, karena kamu akan tewas di sini Aku akan mengatakannya Kita tiga setan kunlun Namaku Zui Wang Mengejar harapan, mungkin kamu belum pernah mendengarnya Nyawak si Ajiyeji ditukar dengan tujuh pemimpin barisan utama pasukan sang Setimpal bukan tutur pria tua Anda sekalian terlalu menghargaiku Tutur Jieji segera merapal jurus dengan kedua telapak tangannya Ilmu tapak pemusnah raga sudah kita ketahui kelemahannya Tiada gunanya jika kamu menggunakannya melawan kita bertiga Jawab si tua Zui Wang Seraya tenang saja Tetapi Jieji segera menerjang luar biasa secepat kilat Dengan tangan kiri memegang kipas Sedang tangan kanan diancangkan ke depan Karena kecepatan luar biasanya Membuat situa terkejut sebentar Belum sempat dia bertahan Kipas telah menuju ke mukanya dengan sangat cepat sekali Dokter dengar kipas menampar sekali lagi ke arah muka Zui Wang Sebelum dia terkejut Tapak Jieji menghantam ke ulu hati lawannya dengan cepat Namun, kali ini gerakan Jieji lambat dan keras Lawan tidak pernah mengira bahwa Jieji sanggup melepaskan jurus Di saat dirinya mundur karena tertampar kekuatan kipas Ini adalah salah satu serangan jarak jauh 18 telapak penakluk naganya Pria tua ini terlihat terdorong belasan kaki ke belakang Namun, ketika dia memeriksa kondisi tubuhnya Dia tidak merasakan dirinya terluka dalam atau apapun Jurus pedangmu memang hebat anak muda Ilmu pedang surgawi tingkat berapa yang kamu perlihatkan kepada ku? Tanya Zui Wang Ini adalah tingkat kelima Aku belum mendapatkan orang yang sungguh-sungguh sampai membuatku mengerahkan jurus kelima Jawab Jieji sambil menggelengkan kepalanya Si tua terkejut sekali Bukan saja dia terkejut karena dirinya tidak sanggup menahan gerakan jurus pedang Yang disalurkan lewat kipas yang teramat aneh itu Tetapi dia merasakan keanahan di wajahnya Serasa siraman air hangat tiba-tiba turun dari pipinya Ketika dia memeriksa maka dia terkejut luar biasa Karena ini adalah darah yang mengucur dengan sangat deras Tidak mungkin Kertas di kipasmu mana mungkin bisa melukaiku Bambu biasa teriaknya terkejut Namun, dia hanya sanggup berteriak sampai demikian saja Langsung, Zui Wang roboh bersimbah darah di wajahnya Ternyata tuturnya dengan lirih Telapakmu lebih ber-berbahaya Itu, bukan Tapak pemusnah baru saja dia berbicara Sampai demikian Si tua sudah tewas dengan mata membelalak Sinar matanya bukan saja mengerikan Tetapi terlihat sinar yang seakan sangat menakutkan dirinya sendiri Delapan belas telapak penakluk naga Si Aji Aji sebenarnya adalah sama kuatnya setiap jurus Semua jurus dari tingkat ke tingkat adalah saling melengkapi Tiada satupun jurus yang lebih kuat dari jurus Lainnya Baik itu berupa serangan jarak jauh maupun dekat Kesemuanya adalah sama berbahayanya Berbeda dengan delapan belas telapak naga mendekamnya Yuan Jielung maupun P.I. Nanyang Di mana jurus terakhirlah yang paling kuat yaitu jurus ke delapan belas Tadinya, Jie Jie memainkan jurus ke sepuluh dari total delapan belas jurusnya Aku tidak berniat membunuh Anda Jika kedua saudaramu tiba Maka saat itu akulah yang berbaring di tempatmu Sahut Jie Jie sambil menunduk sebentar Langsung, dia beranjak ke dalam rumah sesegera Jie Jie tidak pernah tahu Bahwa dengan membunuh Zui Wong si orang tua Bakal bermasalah yang berbuntut sangat panjang dalam kehidupannya Siapa di dalam teriak Jie Jie dengan keras Namun tidak ada jawaban sama sekali Tetapi tarikan nafas seseorang benar dirasakannya saat dia sudah berada di dalam rumah Dia segera mengamati sekeliling sambil berhati-hati Ditiliknya kamar belakang rumah yang terbuka sedikit itu Lewat cahaya matahari yang tembus ke jendela Jie Jie terkejut karena melihat seorang wanita yang setengah terbuka baju di arah dadanya Dengan waz-waz sekali, Jie Jie berjalan pelan ke depan Alangkah terkejutnya ketika dia mengetahui siapa wanita yang berada di ranjang tersebut Seorang wanita yang dengan matanya terbuka melotot ke arahnya Wanita berwajah putih sekali dengan hidung mancung Jie Jie tahu benar bahwa wanita di ranjang tersebut paling tidak sedang tertutup nadinya Maka dengan gerakan tangan ringan, dia melepas tutukan dinadi utama di ubun-ubun Wanita tersebut langsung duduk dengan wajah menunduk malu sambil membetulkan pakaiannya Kamu tidak apa-apa tanya Jie Jie ke arah nona tersebut Dia tidak lain adalah Huo Thing Thing, putrinya Huo Xiyang Sambil berwajah yang kusam sekali, dia menggelengkan kepalanya saja Kamu mengenal siapa pria tua itu tanya Jie Jie kembali Huo Thing Thing kelihatan marah, dia segera berteriak Dia, dia, di mana dia? Dia sudah kubunuh, jawab Jie Jie pendek Thing Thing melongo melihat ke arah Jie Jie seakan tidak percaya Dia itu salah satu setan kunlun Dia termuda di antara kedua saudaranya, namanya Zui Wang Berarti kedua saudaranya tentunya lebih tinggi silap darinya tanya Jie Jie sambil mengerut kening Aku pernah melihat mereka bertiga ketika mereka bertemu ke rumahku Tetapi, bedabah Zui Wang sudah dari dulu tertarik kepadaku Aku dicegat di tengah jalan olehnya baru sampai di Sini si nona kelihatan enggan menceritakannya Sudahlah kita harus pergi secepatnya sebelum kedua saudaranya menuju kemari Tutur Jie Jie Seria bergerak cepat menuju ke arah belakang rumah Anda tidak mencurigaiku? Tidak mencurigaiku hendak mencelakakanmu tanya Huo Thing Thing dengan wajah yang seakan-akan tidak percaya menatap ke arah punggung si pemuda Jie Jie hanya menjawab tanpa membalik Sewaktu dipersia, bukankah kau sendiri yang tidak ingin membunuhku? Lantas dengan alasan apa aku mencurigaimu akan bertindak? Huo Thing Thing tersenyum kagum kepada musuh lamanya tersebut Dia langsung bergerak mengikuti Jie Jie dengan cepat Beberapa saat kemudian Sesuai perkiraan ksia Jie Jie, kedua teman dari orang tua yang terbunuh sudah sampai Mereka berdiri terpaku menghadap ke arah mayat yang menyeramkan tersebut Wajah keduanya sangat dingin, namun sinar matanya sama sekali tidak Memberas seperti api, seperti arang terbakar yang sedang ditiup oleh angin deras Pelakunya benar adalah ksia Jie Jie Tanya seorang tua, berpakaian hitam pekat dengan jenggot dan kumis putih Adik ketiga Sudah lebih 1-2 abad kita bersama bertiga-tiga Hari ini kau bernasib sial, dan tewas di tangan seorang anak muda berbau kencur Bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam sahut seorang yang ditanyai dengan wajah memerah langsung Terlihat orang tua ini menggertakan giginya dan seluruh tubuhnya bergetar Pandangannya menyaratkan kebencian mendalam begitu dia berkata-kata Lalu, bagaimana sesungguhnya kera adik ketiga tewas tanya seorang tua yang lain Dengan segera, orang tua di sebelahnya berjongkok, memeriksa tubuhnya dan wajah yang terkoyak akibat gesekan senjata tajam beberapa saat lamanya Sambil berpikir, dia menjawab Adik ketiga Dia tewas bukan karena luka gores di wajahnya Luka gores di pipi sampai bibir memang dalam, tetapi ini adalah siasat salah satu jurus pedang setan Membuat lawan terluka terkejut supaya Lawan lengah sesaat Dan akibatnya, pukulan keras luar biasa ke arah tulang rusuk sebelah kirinya Hantaman inilah yang mengenai jantung dan mengakibatkannya tewas dalam sekejap Kakak pertama, apakah ilmu pemusnah raga atau tapak berantainya ksiaji-yaji yang lenyapkan nyawa adik ketiga Tanya orang kedua yang tentunya adalah sebagai saudara kedua Bukan, ksiaji-yaji tidak menggunakan ilmu tapak berantainya Entah ilmu setan apalagi yang digunakan Jika hanya ilmu pemusnah raga, maka tidak mungkin adik ketiga bisa tewas dalam sejurus saja Jawab orang tertua Satu jurus Bagaimana kakak bisa tahu tanya orang kedua ini dengan heran Satu pukulan yang mematikan saja bagi ksiaji-yaji sudah sangat cukup karena langsung mengenai jantung Tidak ada bekas luka lain selain luka di pipi Ini pertanda bahwa sebenarnya dalam dua gerakan atau satu jurus saja adik ketiga sudah tewas Sepertinya orang bernama ksiaji-yaji itu sangat menarik sekali Jawab orang tua ini sambil tertawa terkekeh-kekeh Sementara mendengar suara tertawa, orang tua lainnya marah Jika tahu kita akan kehilangan adik ketiga di sini, maka kita tidak pernah menyanggupi pertukaran pembunuhan terhadap ketujuh pemimpin barisan utama pasukan song yang sama sekali tidak bermanfaat bagi kita bertiga Hektometer Ksiaji-yaji tidak akan kita biarkan lolos Kita akan memulai pengejaran sebentar lagi Aku tidak yakin dengan ilmu ringan tubuhku, otakku dan daya menganalisa milikku bisa kalah dari ksiaji-yaji Tidak Kenapa kakak pertama tidak menjawab dengan benar Pertanyaanku tadinya orang ini terlihat marah luar biasa melihat ketenangan kakak pertamanya yang seakan tidak peduli masalah berat tersebut Salah sekali adik kedua Kematian adik ketiga adalah salah dari dirinya sendiri Sudah kita bilang sebelumnya bukan? Untuk melepaskan saja wanita yang diincarnya, putrinya Huox yang itu Tetapi dia tidak mendengar perkataan kita sama sekali Dan sekarang Tidak ada lagi yang sanggup kita katakan, selain membalas dendam adik ketiga Hanya itu sahut orang tua terlihat tenang Baik Sekarang kita berangkat, mungkin masih bisa mengejar karena sepertinya kita berdua hanya ketinggalan tidak lebih dari setengah jam Orang itu mengangguk sekali Namun seiring menganggukkan kepalanya, dia segera meloncat tinggi ke sebuah pohon di belakang tubuhnya Sambil mengucapkan beberapa patah kata, dia meloncat lagi ke atas tebing Adik kedua, kalau bisa kita jangan berpisahan Sepertinya si Aji Yeji yang kita ketahui berdasarkan informasi sudah jauh beda sekali kemampuan silatnya Aku takut ada perangkap Seseorang sepertinya sedang menjaring ikan Hanya beberapa loncatan yang luar biasa Sepertinya orang tua tertua sudah sampai di jalan setapak Menunggu adik keduanya yang cukup lama juga yang kemudian akhirnya sampai di puncak Di mana jalan yang tadinya hampir dilewati si Aji Yeji Apa mereka berdua bakal ketong yang tanya adik kedua bermarga Zui kepada kakak pertamanya Tidak, tutur orang tua ini sambil tersenyum penuh arti Tidak, bukankah istrinya, Mu Yunying sudah kita pancing bersama seorang wanita cantik ke arah timur Tanyanya dengan keheranan Si Aji Yeji Bukanlah sama sekali orang yang bodoh Mereka tidak akan menuju timur karena dia tahu benar bahwa kita berdua akan mengejarnya ke sana Jalan yang dia ambil adalah Berkata sambil membalik badan Orang tua ini menunjuk ke desa Desa yang yang tadinya dilewati Ji Yeji Tidak mungkin Apakah mereka mengambil jalan utara betul sekali adik kedua Dari arah menuju desa yang mereka akan mengambil utara Menuju Hongzong, dan langsung ke Chang'an Dari Chang'anlah mereka bakal menuju timur Melewati empat kota besar Luoyang, Chen Liu, Hu Bek Yi, dan Beihai Dari Beihai mereka akan menuju Tongyang melalui kapal laut Tidak mungkin Percayalah adik kedua Akanku buktikan penuturanku di sepanjang perjalanan Ikan besar tangkapan kita tidak bakal lolos Sahutnya sambil tertawa keras Menurut Kak Ji Yeji Apakah cukup aman kita menggunakan arah utara Tanya Huo Feng Feng tidak begitu jauh dari lokasi kedua orang tua bermarga Zui Terlihat Ji Yeji maupun Huo Feng Feng sedang menuju ke arah utara melalui jalan emas berbagi Keduanya duduk di atas punggung kuda yang dijalankan cukup kencang melewati jalanan yang datar dan bagus tersebut Aku betul tidak tahu Aku merasa beberapa hal yang cukup aneh Apakah mereka bisa tertipu demikian mudah? Tetapi, di Mian Zhao nantinya kita sudah tahu apakah mereka menyusul kita atau tidak Sahut Ji Yeji Dalam pemikirannya, dia justru berharap adanya dua hal atau dua jalan jika disebut Dia berharap bahwa kedua orang tua bermarga Zui akan mengejarnya ke arah utara atau ke arah kembali ke desa yang Jika keduanya mengejar ke arah timur, inilah yang membuatnya serba susah Karena jalan ini sudah pasti dilewati istrinya dan putrinan Anda Ritali Jadi, Kak Ji Yeji juga akan kembali ke tong yang tanya Feng Feng kemudian Aku akan menuju ke sandang dahulu dari Luoyang Menitipkan kamu ke Adik San Setelah itu mengambil jalan ke timur melalui Chen Liu menuju ke Beihai Dari sanalah aku akan menuju Tong Yang Sepertinya inilah jalan yang paling baik, jawab Ji Yeji Huo Feng Feng tidak begitu tahu benar jalanan daratan tengah Oleh karena itu, dia percaya penuh kepada Ji Yeji saja Kemudian terlihat dia tidak begitu banyak bertanya lagi Sekitar malam atau langit sudah gelap nantinya Seharusnya kita bisa sampai ke kota Mianzhu, tutur Ji Yeji sambil memacukan kudanya cepat Seperti yang diperkirakan ketika malam benar tiba Langit sudah gelap, dan Ji Yeji serta Feng Feng telah sampai di gerbang kota Mianzhu Kota penuh sejarah dari awal dinasti Han, sampai dinasti Song sekarang Angin malam sepertinya saat ini tidaklah ramah, tidak lama lagi mungkin akan turun hujan deras Ketika keduanya sampai ke dalam kota, mereka merasa ada hal yang terasa janggal Sebab jalanan besar dipadati banyak orang meski saat ini sudah gelap Lampu-lampu di sepanjang kota terlihat sangat terang Seperti biasa, Ji Yeji sangat tertarik melihat keramaian semacam demikian Sepasang mati setiap orang seperti tertarik melihat ke dalam sebuah rumah yang besar dan luas meski terlihat dari luar Suara desas-desus di sekitar terdengar sangat jelas sekali Dasar Ji Yeji sangat suka akan hal demikian, maka dia memasang telinganya dengan baik-baik Mendengarkan apa yang sedang dibicarakan penduduk beramai-ramai tersebut Dari apa yang telah terdengar, Ji Yeji mengambil kesimpulan bahwa di rumah sudah terjadi kasus Rumah yang tergantung papan besar bertulis kantong Tian Zhuang Wisma Langit Dingin Wisma Langit Dingin adalah sebuah wisma yang dihadiahkan oleh Zhao Kuang Yin buat Zhao Xie Han Seorang famili dari keluarga Kaisar Sang Zhao Xie Han berumur tahun 1970-an Dan merupakan pensiunan menteri kehakiman semasa dinasti Zhao akhir dan awal Sang Dia mendapat gelar kehormatan keadilan timbangan karena rasa keadilannya yang sangat tinggi Rumah besar tersebut adalah pemberian Sang Tai Zhu, Zhao Kuang Yin untuk membalas jasa-jasa secara sipil maupun militer dalam era kepemimpinannya belasan tahun lamanya di bagian barat daratan tengah Ji Yeji termenung sebentar mendengar perkataan para penduduk Lantas dia bertanya kepada salah seorang pemuda yang berdiri di samping rumah Saudara, apa yang sedang terjadi? Chuan Zhao mengalami musibah Dia dibunuh baru saja Chuan Zhao Maksud Anda Zhao Xie Han Seng keadilan timbangan yang sangat terkenal itu tanya Ji Yeji dengan terkejut Bukan Yang terbunuh adalah putra pertamanya, Zhao Jiyanya Ji Yeji terkejut mendengarnya Ingin segera dia masuk ke dalam untuk melihat situasi Tetapi berpikir bahwa dirinya cukup berbahaya Dan jika saja kedua orang tua bermarga Zui itu mengejar kemari Maka dirinya sulit lolos Pemuda segera melihat ke arah Hua Fing Fing sebentar Dia melihat wanita tersebut diam sambil terbengong-bengong Lalu dengan segera dia menaiki kudanya dan bergerak cepat ke arah dalam kota Meski gerakannya terlihat pasti dan tenang, dia sama sekali tidaklah setenang kelihatannya Seakan-akan keringat dingin membasahi wajahnya, gaya duduknya sama sekali tidaklah santai Pikirannya sedang memikirkan satu hal yang terpusat dan membuatnya sungguh merasa cemas Ada apa kakak Jayaji tanya Fing Fing yang melihat perubahan tingkah laku dan wajah pemuda? Tidak apa-apa Kita cari penginapan terlebih dahulu Jawab Jayaji pendek seadanya saja Setelah sampai di salah satu penginapan Jayaji hanya meminta Fing Fing tidak keluar dari sana Karena sifat ingin tahu dan penasaran yang berlimpah ini Dia segera menuju ke tempat kejadian setelah berpamitan Fing Fing tidak banyak menanyakan kemana perginya si Jayaji Tetapi sedikit banyak dia sudah tahu maksud kepergiannya kali ini Fing Fing hanya terlihat tersenyum bangga saja melihat pemuda beranjak meninggalkannya Dengan berlari kecil, Jayaji kembali menghampiri wisma langit dingin Kumpulan orang-orang sama sekali belum reda Bahkan sepertinya lebih banyak daripada tadinya Tetapi ada sesuatu hal yang berubah Yaitu sudah terdapat tandu berwarna coklat tua Beberapa penjaga sudah berdiri di samping tandu Biasanya hal sedemikian adalah karena sudah sampainya kepala polisi daerah Ataupun seorang bangsawan dan bisa juga seorang kepala kehakiman Dari wajah, Jayaji terlihat cukup heran Dia berpikir apakah kasusnya sudah berakhir? Apa betul hakim ataupun polisi telah datang untuk memberikan keputusan apakah tersangka bakal ditahan atau tidak? Sesaat, pemuda terlihat memandang sekeliling Luas wisma tersebut tidaklah kalah dengan wisma wul yang terdapat di kota Hvei tempat tinggal wukuan Luasnya mungkin sebesar 5 hektare lebih beserta pekarangannya jika dilihat dari luar Dengan meranjak pelan, Jayaji mencari tempat untuk bersembunyi nantinya Hingga terakhir dia sampai ke sebuah pohon besar yang terdapat di dalam pekarangan wisma Tanpa banyak berpikir, Jayaji meloncat ringan dan mendarat di salah satu batang pohon yang terbesar Dia segera mengamati situasi di tengah lapangan Memang benar sudah banyak sekali orang-orang yang berkumpul di sini Di tengah terlihat seseorang berlutut dan ditemani seseorang yang merupakan anak kecil Sedang di samping yang tidak begitu jauh, terlihat dua orang yang duduk diam Salah satunya adalah seorang wanita karena dilihat dari bentuk rambutnya yang terurai Seseorang yang sedang berlutut terlihat menangis dan suara tangisannya makin lama makin memilukan Jayaji sanggup mendengar semua percakapan secara jelas karena kemampuan tenaga dalamnya yang sudah sangat luar biasa Meski sesungguhnya cukup jauh tempat dia berada dengan kerumunan orang-orang Bukan tuan Kami ayah dan anak sama sekali tidak melakukannya Percayalah kepada kami, terdengar teriakan seorang paruh baya, berumur tahun 1950-an secara berulang-ulang Sudah ayah Mereka-mereka adalah para budak setan Mereka sengaja untuk menindas kita lantaran kita bukan orang kaya yang sanggup membayar hakim Terdengar suara anak kecil yang tegas dan berani Seiring selesainya si anak kecil berkata-kata Terlihat dia disepak oleh seseorang dari samping Tenaga sepakan ini bukanlah tenaga main-main Anak kecil tersebut terlihat terlempar, terseret cukup jauh Sesaat, suasana terlihat gempar karena anak kecil tersebut terlihat jatuh terjerembap dan muntah darah Dia tidak sanggup bangun kelihatannya sebab ditendang dengan tenaga yang cukup kuat Jiayi yang melihatnya dari atas pohon terdengar menghela nafas sambil menggelengkan kepala Masih adakah pengadilan seperti demikian? Menindak orang tanpa membeber kesalahannya tiba-tiba suara bergema cukup kuat di antara hiruk pikuk orang-orang yang ada kelihatan terkejut, marah, atau merasa senang Suara yang memecah tersebut membuat orang-orang memperhatikan dari mana suara itu berasal Tiada lain adalah dua orang yang duduk dekat dengan mereka kesemuanya Memang kedatangan kedua orang ini sudah diketahui semua orang di sana sebelum-sebelumnya Dua orang tersebut terlihat compang-camping sekali Yang satu adalah pria dan yang lainnya mungkin adalah wanita Karena teriakan tersebut bersumber dari mereka dan suara yang dikeluarkan adalah suara seorang wanita Maka bisa dipastikan salah satu dari orang berpakaian compang-camping tersebut benarlah seorang wanita Kedua orang tersebut sebelumnya sama sekali tidaklah dipandang orang-orang yang berada di sana karena penampilan mereka berdua yang sebenarnya tidaklah begitu sedap dipandang Seorang pemuda berwajah yang tidak jelas terlihat sebab seluruh rambut kelihatan menutup seluruh wajahnya Sedang yang perempuan berpakaian keabu-abuan juga sama saja Yaitu seluruh wajahnya seperti tertutup rambut tebal dan terlihat selalu menunduk saja Oh? Jadi kalian berdua jago? Kalau begitu turun tangan saja tanya pesilat yang menendang anak kecil tadinya sampai muntah darah Jieji melihat semua kejadian tersebut dengan rada terkejut Lantas dia menanyai dirinya sendiri Wanita itu tidak berbicara lewat mulutnya Itu adalah suara perut dan kelihatan memiliki tenaga dalam cukup tinggi Sedangkan yang laki-laki terlihat membisu Apakah? Dia berpikir hanya sesaat saja Kemudian tersenyum manis Ini bukanlah hal yang pantas dan harus kupikirkan Tetapi baru saja dia ingin melihat ke depan Dia merasakan hawa kehadiran seseorang di pohon tempatnya berada dari arah belakang Jieji melihat ke bawah sambil memutar Dan dia mendapati adalah thing-thing adanya Sambil tersenyum dia menjemput thing-thing yang loncat ringan ke pohon Wanita ini mengambil batang pohon lainnya untuk berpijak dan melihat ke arah keramaian sesegera Bukan demikian Kau bernama Lin Kuang Ye yang berasal dari Partai Yeijian Tanya wanita itu kemudian Tetapi dia tetap menunduk saja Namaku benar Lin Kuang Ye Dan aku sekarang telah menjadi ketua Partai Yeijian Jawab pemuda ini dengan angkul Orangnya memakai baju lebar, kunis dan janggut menghiasi wajahnya Umurnya mungkin sekitar 40 saja Dengan sebilah pedang terselip di pinggang membuatnya terlihat angker Partai Yeijian terdahulu kabarnya mengutamakan kesatriaan Sayangnya sekarang malah berubah total Kalau begitu, tentunya ada sesuatu yang terjadi dengan kepala perkumpulan itu Bukan begitu jawab pemuda tersebut dengan acuh tak acuh Ketua partai hanya terlihat diam saja Meski dari pembawaannya terlihat dia sedang marah Tutur kata wanita yang lembut memancing pesilat lainnya yang berada di sana Segera berkata-kata Mengenai tendanganmu terhadap anak kecil tadinya memang kamu yang bersalah Pemuda bermargalin tersebut diam saja Dia tidak berkata apa-apa Tetapi temannya yang baru saja berbicara tadinya segera menuju ke arah anak kecil tersebut Dia berjalan tenang saja dan memimbing anak yang sudah terluka parah untuk duduk Dengan sekali hentakan tenaga dalam lewat telapak Dia mengobati anak kecil tersebut dengan sungguh-sungguh Semua pesilat yang berada di sana dan pemilik Wisma berdiri menantikan pengobatan seperlunya lewat energi tenaga dalam untuk anak kecil tersebut Tidak berapa lama, seseorang yang berada di tengah keramaian berkata demikian Setelah anak kecil tersebut benar sadar, maka kami pihak berwajib yang menahannya Tetapi kata-kata demikian ternyata malah tidak menenangkan semua pesilat yang berada di sana Dengan marah beberapa orang terlihat maju ke depan sambil berteriak Kalian yang menahannya? Lantas bagaimana dengan rahasia harta karun itu? Oh, aku tahu Berarti kalian Pihak kerajaan lah yang ingin mendapatkan harta karun itu? Benar Kalau begitu Kalian para pengawal serta polisi atau segala nenekmu Jangan meninggalkan tempat ini sebelum semua jelas kebenarannya Jieji dan Fing Fing yang berada di atas pohon merasa janggal Fing Fing yang terlihat ingin tahu Segera menanyai Jieji Apa mereka bentrok gara-gara harta karun? Jieji diam saja, tidak menjawab perkataan Fing Fing Lalu terlihat seorang pesilat, butak tinggi dan besar Berjalan ke arah anak kecil tadinya Dengan sorot nada marah, dia berbisik ke arah anak kecil Wilayah puncak pegunungan Wuling Yuan Dengan kera apa kita pergi? Beritahu, maka aku jamin keselamatan kalian ayah anak Kata-kata orang botak tersebut sangat jelas sekali didengar oleh Jieji Meski dalam keadaan berbisik, namun kemampuan pemuda memang sudah ratusan kali lipat mungkin di atas pesilat-pesilat di sana Semua pesilat melihat si botak menanyai anak kecil tersebut Namun tidak ada yang tahu persis kata-kata yang disebutkan olehnya Jieji memang terkejut sekali mendengar perkataan si botak Dia lantas segera berpikir keras Wuling Yuan Itu adalah daerah pegunungan yang dekat dengan kota Changsha Kalau dipikir-pikir, tidak mungkin Aku berkali-kali berada di sana Saat dahulu aku pesiar, beberapa kalipun pernah berpegian ke sana Bermain catur, belajar sastra atau berdiskusi segala hal-hal yang unik dengan para tetua desa di sana Mana mungkin wilayah seperti demikian terdapat harta karun Dan, tiba-tiba saja Jieji terkejut bukan main Lantas terlihat dia mengeluarkan telapak tangannya, menggambarkan sesuatu di sana Mengoceh pelan dan berbisik sendiri Feng Feng yang melihat tingkah laku Jieji pertama merasa heran Tetapi lama-lama tindakannya membuat dirinya tersenyum manis menatap pemuda Di dalam hatinya dia berpikir Ksia Jieji Dia selalu berpikir terus terhadap sebuah masalah yang masih samar-samar dan terakhir sanggup menyusun kembali segala masalah menjadi satu kesatuan Dari sini, tidak mungkin ada orang yang sanggup menandinginya dari kera berpikirnya Khalayak di sini telah terlihat tidak begitu sabar Mereka sudah main teriak-teriak terhadap orang yang mengobati anak kecil tersebut Margayang, kau itu main-main atau bodoh kau sengaja memperlambat pengobatannya? Sebelum benar-benar terjadi keributan, akhirnya pemuda yang mengobat anak kecil tersebut telah terlihat menarik kembali kedua tangannya Sedangkan anak kecil tersebut telah sadar kembali Seng ayah yang sedang berlutut tersebut menatap putranya dengan hati yang iba Namun, dia tidak sanggup bergerak sama sekali karena pesilat-pesilat tersebut terlihat mengancam dirinya Chuan Zhao Kami akan membawa ayah dan anak tersebut ke pengadilan sesegera Dan kami akan memberikan tanggung jawab yang baik terhadap pembunuh putra Anda Jawab seorang yang berpakaian dinas merah yang tiada lain adalah kepala polisi daerah kota Mianzhu Zhao Ksiyeshan hanya menghela nafas panjang saja Wajah tuanya terlihat begitu kusam sebab baru saja dia menangis terseduh-seduh karena kehilangan putranya sendiri Tetapi kata-kata kepala polisi ini tentu saja mengundang kemarahan para pesilat di sana Tidak akan Jangan berharap kalian para polisi bisa keluar dari sini dengan membawa kedua orang ini Si botak tadinya duduk di samping anak kecil Tetapi dia langsung berdiri, lalu berjalan menghampiri penindak hukum tersebut Ini adalah masalah Jianghu, dunia persilatan Hanya kita-kita saja, orang dunia persilatan berhak mengurusnya Suaranya mirip guntur, dan sangat tegas Sungguh sangat berbeda ketika dia berbisik pelan tadinya Kata-kata si botak mendapat tanggapan yang cukup meriah dari para persilat Dan terlihat satu orang terlihat juga berjalan keluar yang ternyata seorang biksu Dia mengatupkan kedua tangannya sambil memberi hormat kepada halayat Amitabha Masalah hari ini memang haruslah diselesaikan Begini saja, apakah bagus jika anak kecil ini mengatakan di mana sesungguhnya letak tempat harta karun bagi dunia itu? Tentu semua persilat mengiakan apa yang dikatakan biksu tersebut Betul sekali apa kata biksu besar Maosu, terdengar teriakan beramai-ramai bagai lebah yang mendengung-dengungkan telinga Tetapi kepala polisi terlihat marah Dia berjalan ke depan mendekati biksu tersebut Lantas dia menunjuk sambil marah-marah Kalian, aku datang kemari karena terjadi pembunuhan terhadap pejabat dari kerajaan Aku menanyai kau tunjuk kepala polisi sambil marah ke arah biksu yang berdiri dekat dengannya Kau seorang biksu Seharusnya tidak memikirkan kekayaan Tetapi, masih berani kau mempunyai muka untuk berdebat tentang kekayaan harta negara Biksu yang dituding itu pun diam seribu bahasa Keributan pun hampir terjadi di sana Sampai tiba-tiba ada suara seseorang yang memecahkan suara ribut-ribut tersebut Suara kali ini juga sama dengan tadinya Suara wanita yang terduduk serta melihat ke arah lantai tadinya Hanya berdasarkan anak kecil ini memiliki sebuah sutera peta Kalian sudah menganggapnya mengetahui semua hal Sungguh memalukannya kalian semua pernah terlahir sebagai persilat Kata-kata menghina kembali keluar dari wanita berbaju abu dan compang camping tersebut Membuat semua persilat-persilat berhenti gaduh Lantas mereka semua mengamat ke arah wanita ini Bagaimana jika aku mengajukan kera menyelesaikan masalah tersebut Tanya wanita tersebut dengan tetap terlihat tidak bergerak Sebenarnya baik para persilat maupun polisi yang berada di sana ingin mengetahui Kera penyelesaian yang paling baik Jika terus bergaduh, lantas terjadi pertumpahan darah Sebenarnya persilat-persilat lebih rugi Karena jika dipikir-pikir mereka membunuh orang-orang pemerintahan Makanis caya hidup setelahnya tidak akan baik lagi Meski belajar silat, tetapi nyali mereka sama saja dengan nol Jie yang berada di atas mengetahui apa yang dipikirkan para persilat tersebut Dia terdengar mendengus pelan sambil tersenyum sini saja Begini saja Aku ada pengajuan kera paling bagus dan adil Dan penyelesaian selanjutnya bakal memuaskan masing-masing pihak sahut wanita itu kembali Tentu mereka sempat girang sebentar, baik dari pihak kepolisian maupun pihak persilat Kalian sama-sama berniat membawa anak kecil dan orang tua di sebelah sana Apakah kalian ada menanyai mereka mau atau tidak? Tentu pesilat yang mendengar kata-kata mereka geram Mereka berpikir telah ada care dan penyelesaian yang bagus Tetapi ternyata sepertinya diundur-undur waktu berharga mereka semua Tetapi sebelum ada yang berbuka suara, wanita ini kembali melanjutkan Anak kecil itu tidak berdaya Kalian para polisi juga akan menangkapnya bukan? Lalu begini saja, karena kita sama-sama hidup di dunia yang penuh kecamuk Bagaimana jika dari pesilat diajukan seorang dan demikian halnya dari pihak polisi diajukan seorang? Kemudian kedua orang ini bertarung melawan anak kecil tersebut Siapa yang duluan menjatuhkan anak kecil itu, maka anak kecil itu ikut siapa? Bukankah hadil? Ini bukanlah keadilan sama sekali jika dipikir-pikir Kepala polisi dan para bawahannya adalah orang pertama yang tidak setuju Sebab kepala polisi beserta anak buahnya bukanlah seorang pesilat ulung Mereka tentunya tidak akan berhasil membawa pulang anak kecil tersebut Mereka lah orang yang dirugikan benar Tetapi kali ini sama seperti sebelumnya, sebelum kepala polisi menjawab menolak Wanita kembali berkata-kata kepadanya Tetapi para polisilah orang pertama yang akan bertarung Dalam lima gerakan jika para polisi tidak sanggup menjatuhkan anak kecil Maka para pesilat sudah boleh maju Dan arenanya adalah seluruh luas lantai pekarangan tersebut Kepala polisi terdiam sejenak begitu juga para pesilat Dia sedang berpikir Anak kecil memang bukanlah lawannya Tetapi dalam lima gerakan dia mempunyai keyakinan Tinggi untuk membuat anak kecil itu tidak mampu bergerak Kali ini pesilat-pesilat di sana malah terlihat bimbang Namun, jika tidak ada penyelesaian, maka pertikaian di sini tidak akan berakhir Akhirnya kedua pihak mengajukan seseorang Sebentar Jika saja anak kecil itu sanggup mengalahkan kedua pihak di sini Lantas bagaimana tanya wanita itu kembali Suara pertanyaan yang terlihat bodoh membuat semua pesilat-pesilat tertawa Bebas mendengar kekonyolan tersebut Jika saja anak kecil itu sanggup menghadapi seseorang dari orang yang diajukan kami Maka dia pantas untuk meninggalkan tempat ini tanpa diganggu Wanita itu terlihat menganggukan kepalanya pelan dengan terus menatap lantai Kepala polisi mengajukan asistennya untuk bertarung Dia adalah seorang pemuda berumur 30-an Memakai baju dinas, menyilipkan pedang panjang di pinggangnya Anak kecil tadinya sudah dibimbing naik Sepertinya dia agak bingung menghadapi situasi demikian Tetapi ini menyangkut hidup mati dirinya dan ayahnya Mau tidak mau dia harus berani Lantas dia bergerak pelan ke depan sampai sudah dekat wanita yang tidak bergerak itu Dia terlihat mengucapkan terima kasih untuknya sambil membungkuk dan tersenyum Tetapi wanita ini menghadangnya Kamu akan bertarung, tetapi apa senjatamu? Anak kecil tersenyum, dia memandang ke kiri dan ke kanan Sebelum dia ingin meminjam sebuah senjata Pemuda yang diam dan memisu ini mengangkat tangannya dan memberikannya sebuah pedang Anak kecil ini terkejut sesaat Sebab gagang pedang itu sudah dekat dengan wajahnya ketika dia ingin berpaling kemudian ke arah wanita Dia melihat seorang pemuda yang berpakaian sangat compang-camping Duduk tenang menghadap ke lantai Wajahnya tidaklah jelas sama sekali, tetapi di dekat tempat duduknya terlihat adanya sebuah kecapi Dengan tersenyum manis, anak kecil menjemput gagang pedang dan menghanturkan terima kasih kepada pemuda Tetapi dia sendiri kemudian terkejut bukan main, sebab gerakan pemuda sangatlah aneh Dari jari-jari tangan yang tadinya kuat itu terlihat melemah seakan tidak ada tenaga sama sekali darinya Jangan takut, sahut pemuda itu yang bersuara perut yang sangat serak Anak kecil ini kemudian memberi hormat sekali Lantas dengan pedang yang tadinya diberikan Dia berniat maju Tetapi ketika dia melihat pedang yang dipegangnya, dia sangatlah terkejut Sebab pedang terlihat berkarat tiada karuhan Penutup pedang juga bahkan sangat kotor akan karat Dia berniat mencabut pedang, tetapi usaha anak kecil ini sia-sia saja Dia berpaling ke arah wanita itu, tetapi wanita hanya mengangguk pelan-pelan saja Hal ini membuatnya sungguh bingung Bertarunglah sesuai gerakan pedang Bertarunglah sesuai gerakan hati Maka kamu akan menang, sahut pemuda dengan suara serak Anak kecil yang tadinya bimbang luar biasa ini telah mendapatkan keberaniannya kembali Dia terlihat sudah siaga benar Lingkaran dibuat sedemikian rupa dengan jarak tempat yang lumayan luas Polisi berpakaian dinas merah sudah mengeluarkan pedang dari sarungnya Dia arahkan ke arah kepala anak kecil seraya mengancam Sedangkan anak kecil ini, tanpa membuka sarung pedang menyilangkan pedang untuk bertahan Anakku, hati-hati Terdengar teriakan orang tua yang merupakan ayahnya sendiri Tetapi anak kecil ini tidak menyahut sama sekali Dia sudah sangat serius sekali Dengan satu hentakan keras, polisi duluan menyerang ke arah anak kecil Dia membacokan pedang keras ke arah pinggul anak kecil Sesungguhnya gerakan polisi itu adalah gerakan nekat Jika saja dia menghadapi ahli pedang, maka posisi jeleknya tentu akan membuatnya diserang demikian mudah Tetapi, menghadapi anak kecil? Mana mungkin anak kecil mempunyai nyali untuk menyerangnya di saat serangannya juga datang? Namun, apa yang menjadi perkiraan polisi ini jauh berbeda dengan pikiran anak kecil tersebut? Karena bacokan lawan termasuk rendah, anak kecil terlihat melaju sambil menelungkup untuk melancarkan tusukan ke arah atas yaitu daerah kemaluan polisi Sungguh tidak ternyanya oleh para pesilat dan polisi itu Anak kecil yang kelihatannya tidak memiliki kemampuan apa-apa itu sanggup menggunakan gerakan pedang demikian hebat Untuk orang biasa, maka gerakan anak kecil tentu harus dihindari Sebab serangan awalnya bukan saja gagal Untuk menarik dan menggantikan kebacokan bawah tentu sangat beresiko sebab gerakan maju dan kencang si anak kecil tidak bisa diperkirakan Jangan-jangan sebelum bacokan sampai ke lawan, maka tusukan lawan sudah mengambil alat vitalnya Untuk mengganti jurus bacokan ke jurus tusukan, maka waktu yang diperlukan sungguh sangat tipis Hanya seorang yang tinggi ilmu pedangnya yang sanggup melakukan hal demikian Kepala polisi dengan refleks segera berguling salto ke belakang Tidak pernah dia tahu hasil akan pertarungan demikian lagi Dan dia tidak berniat untuk mengetahuinya sama sekali Sebab sesudah salto 1-2 tubuhnya tidak begitu berhasil Dalam posisi terbering, anak kecil sudah melekatkan pedang ke arah leharnya Sungguh tidak dinyanya bahwa anak kecil ini menang dalam dua gerakan Kepala polisi yang melihat kegagalan asistennya bukannya marah Dia hanya menggeleng kepala dan menghela nafas tanda kecewa saja Babak pertama dimenangkan anak kecil barusan Sedang babak kedua akan dimulai Pesilat-pesilat, kalian boleh memilih siapa yang akan bertanding Sahut wanita misterius itu Para pesilat-pesilat mengajukan seseorang di antara mereka yang bermargayang Seorang pesilat berumur paruh bayah yang tadinya menolong anak kecil itu Dengan memberikan sumbangan tenaga dalam ketika anak kecil itu tiada sadarkan diri Tetapi, orang ini kemudian menolak keras Dia terdengar berkata Aku akan meninggalkan tempat ini Kalian saja yang bertarung Sahut orang bermargayang yang tiada lain adalah Yang Siu, ketua partai huasan itu Jawaban darinya membuat pesilat kembali bergaduh Semua pesilat di sini merasa bahwa anak kecil tadi hanya menang karena nasib saja Bukanlah dengan kemampuan Tetapi, cukup jauh dari sana Ada seseorang yang berpikiran sangat lain Anak kecil itu Nasibnya benar mujuriah tanya thing thing di atas pohon Tidak Itu bukanlah kemujuran Melainkan ilmu pedang luar biasa Sahut jieji melihat ke arah thing Thing sambil tersenyum Tidak mungkin Aku tidak melihat adanya hal yang istimewa dari ilmu pedang kacau anak kecil tadi Jawab thing thing yang heran Itu salah satu jurus di antara sembilan gerakan kesinambungan ilmu pedang tingkat pertama surgawi membelah Sahut jieji kalem Thing thing terkejut Gerakan kesinambungan ilmu pedang surgawi membelah tingkat pertama adalah dari geraskan tusukan, bacokan, horizontal, membelah, vertikal, yang terbagi menjadi tiga gerakan kecil lainnya Anak kecil itu tadinya hanya mengeluarkan satu slash tiga jurus tingkat pertama ilmu pedang yang dikatakan ilmu pedang setan itu Tetapi anehnya dia mengenggam pedangnya dengan tangan kanan dan bukan di tangan kiri Sahut jieji sambil tersenyum asam Jieji merasa-rasa Dia selalu menggenggam pedang terbalik dari biasanya untuk merapal jurus pedang surgawi membelah Sedangkan anak kecil ini sanggup menggunakan tangan kanan untuk merapal gerakan pedang yang sama Ini membuatnya merasa kemampuannya dalam berpedang jelas kalah dengan anak kecil itu Karena tidak ada yang mengajukan diri Maka tentunya ketua partai yeijian lah yang maju mengajukan dirinya Sebab yang ditanding adalah jurus pedang, maka seorang ketua dari partai pedang lah yang akan menghadapinya Partai yeijian adalah partai turunan yang sudah bercokol ratusan tahun di dunia persilatan Wilayah kekuasaan partai yeijian adalah dekat ke arah tali Dahulu, masyarakat pengembara dari tali selalu ingin menguasai utara yaitu daerah ksizuan daratan tengah Tetapi Liao Taishun, tetua yang mendirikan partai yeijian selalu membela negara dengan mengumpulkan pahlawan gagah untuk memberantas pasukan kecil dari negeri tali Sekarang penerusnya yang ke-11, Lim Kuang Ye malah mengajukan dirinya untuk bertarung dengan anak kecil dan berharap mendapat harta karun segala Ini hal sangat mencoreng muka para leluhur partai yeijian tersebut Partai yeijian yang berarti partai hujan pedang sangat terkenal di daerah barat Karena rapatnya gerakan pedang akibat dari jurusnya, maka leluhur partai menamakan dirinya partai hujan pedang Lim sudah maju sambil memutar-mutar pedangnya Gerakan pedangnya memang indah Terlebih lagi sudah malam, dan obor-obor api malah menambah keangkeran jurus pedang yang hanya terlihat kelebat bayangannya saja Lim memang sengaja pamer, memperlihatkan bahwa apa yang dipelajarinya tidak di bawah ketua partai huasan, Yang Xiu Semua halayak dari pesilat kontan bertepuk tangan ramai menyaksikan gerakan pedang yang indah namun penuh mau tersebut Huo Think Think adalah salah satu orang yang cemas melihat gerakan pedang orang bermargalim Dia bertanya saja kepada Yeji Aku melihat bahwa bocah itu tidak mempunyai kemampuan untuk menghancurkan jurus pedang demikian Bagaimana kakak Yeji? Yeji melihat ke arah Think Think sambil tersenyum Jika bocah itu menguasai jurus kedua ilmu pedang surgawi membelah, maka tidak akan ada masalah Masalahnya adalah apa dia benar menguasai ilmu pedang rumit luar biasa itu Apa jurus kedua ilmu pedang surgawi membelah sangat rumit? Tanya Think Think yang terlihat tidak sabar Dia merasa jika dia harus bertarung dengan orang margalim tersebut, belum tentu dia penuh keyakinan bisa menang Ilmu pedang tingkat kedua namanya gerakan pedang memayung seluruh surga Sesuai jurusnya, ilmu pedang ini khusus untuk menghadapi ratusan serangan yang mengancam meski terhadap senjata yang tidak tampak mati sekalipun Yeji menjawab tenang saja meski dia mencemaskan nyawa bocah itu Bocah terlihat cukup bingung sesaat melihat pameran gaya pedang lawan Tetapi dengan wajah serius, dia mengganti pegangan pedang dari tangan kanan ke tangan kiri Berdiri menyamping sambil mengacungkan pedang menusuk ke arah leher lawan Yeji yang melihat perubahan gerakan bocah, segera tersenyum manis 200 li lebih, sebelah timur kota Luoyang Cuaca terlihat agak mendung pada malam harinya dan angin terasa bertiup tidak kencang Di sebuah hamparan tanah yang luas Tanah luas yang sekelilingnya ditumbuhi pohon-pohon pendek ini terlihat sangatlah asri Tengah daerah ini terlihat sebuah panggung yang tingginya dua kaki lebih Berbentuk persegi, di sekeliling panggung persegi terlihat terdapat empat buah obor besar Yang menerangi panggung seakan terlihat siang hari di sananya Dan masing-masing segi terlihat besi tinggi yang terlihat menggantungkan selembar bendera yang sedang tertiup angin sepoi-sepoi Lembar bendera yang cukup lebar ini terlihat tulisan yang besar yakni pertandingan silat sedunia Di sekitar panggung terlihat cukup banyak manusia-manusia yang berpakaian perang lengkap Terdiri dari tiga baris utama dan masing-masing terlihat memegang pedang panjang di pinggang Dan di setiap sepuluh langkah terlihat sebuah obor besar berapi yang terpacat Sedangkan di tengah panggung cukup menarik perhatian bagi siapapun yang melihatnya Karena di sini terlihat tiga orang manusia Dua orang adalah pria dan seorang lagi wanita Pria pertama memakai baju dinas kerajaan yang terlihat lebar dengan topi berwarna perak Sedangkan pria kedua memakai baju agung kekaisaran berwarna emas dan memakai topi tinggi yang juga berwarna keemasan Sedangkan di samping terlihat seorang wanita cantik yang berpakaian angguan panjang Yang mulia Harap yang mulia segera kembali ke perkemahan Berada di sini sungguh tidak begitu menguntungkan yang mulia Sahut seseorang dengan sikap yang menghormat kepadanya Orang ini adalah perdana menteri dari kerajaan Sang, Cao Bin Orang yang berada di tengah, segera berbalik ke arahnya Dia tersenyum sebentar, lantas menjawab perlahan Tidak apa-apa Kamu terlalu mengkhawatirkan diriku Cao Bin selalu sangat sabar melayani semua orang pada umumnya Lantas dia bertutur Pesilat-pesilat Liao kabarnya berada di daratan tengah Oleh karena itu Zhao Kuang Ye memotong pembicaraan Cao Bin dengan mengangkat sebelah tangannya Benar pesilat-pesilat Liao sedang berada di daerah daratan tengah Tetapi dengan kawalan pasukan yang jumlahnya lima leksa Serta kawalan pendekar-pendekar tangguh yang baru saja ku dapatkan tidak berapa lama Dan dengan dirimu di sini Apa yang ku khawatirkan? Jawab Zhao Kuang Ye sambil tersenyum Benar sekali Anda terlalu berkhawatir Aku dan Yang Mulia sudah sependapat Kita harus hadir lebih cepat Untuk membuktikan bahwa kita-kita orang dari pemerintahan sangat menghargai pesilat-pesilat Dari seluruh daratan tengah dengan bertujuan untuk membela negara Memang kita lebih cepat 10 hari dari hari perayaan Tetapi di sini Yang Mulia sendirilah yang akan menyambut pesilat-pesilat Dan mengenali satu sama lainnya dengan kita semua Tutur siapa lagi jika bukan permaisurinya Song Tai Song Kao Bin tidak berkata lebih banyak lagi mendengar perkataan permaisuri Segera, dia berniat mengganti ke topik lainnya Yang Mulia bertujuan untuk menyingkirkan kedua jenderal besar dari Liao Aku merasa kenapa tidak kita panggil saja Ksia Jaji untuk melaksanakan tugas demikian Yang Mulia bisa memberinya gelar tinggi dan jabatan seorang raja menggantikan Ksia Rujian Maka mau tidak mau dia harus membalas jasa negara kepadanya Selain itu, kakak seperguruanku juga bisa melakukannya bersama hamba Selain itu, Jin telah berserikat dengan kita sekarang Kita bisa meminta Jin untuk menyerang Liao bersamaan dengan 3 serangan pasukan daerah kita Kerahkan secara bersama-sama Dengan begitu, bukankah jauh lebih menguntungkan? Kao Bin mengeluarkan ide cemerlangnya kali ini Sesungguhnya perkataannya memang sangatlah masuk di akal bagi siapapun Tidak ada guna sesungguhnya sama sekali mengadakan lomba persilatan Dan saling bertarung seperti demikian untuk mencari jago nomor 1 daratan tengah Tetapi ternyata Zhao Kuang Yi memiliki perhitungan lain Sang Taizong berpikir sebentar sambil menutup matanya menengadah ke langit Dia berpikir sungguh-sungguh akan perkataan Zhao Tidak lama kemudian, dia menjawab dengan matah yang sayu seiring helaan nafasnya Ada penyebab aku melakukan perlombaan persilatan seperti demikian Tuturnya seiring suaranya yang melemah Kita-kita orang-orang pemerintahan sudah cukup jauh terpisah dengan para pendekar dunia persilatan Semenjak berlakunya sistem rimbanya persilatan dan sistem hukum pemerintahan Maka banyak rakyat yang terasa tidak puas sama sekali Dengan adanya perlombaan persilatan, aku ingin mengangkat seorang ketua dunia persilatan kembali Memberinya gelar tinggi sebagai pejabat pemerintahan Dengan begitu aku merasa kekompakan antara rakyat-rakyat jelata, pendekar-pendekar dunia persilatan dan kita-kita akan semakin kuat Ini adalah penyebab pertama Yang kedua, memang benar sekali aku ingin mencari pendekar tangguh untuk melenyapkan kedua jenderal besar liau Mengenai Xia Jieji, dia memiliki sifat yang sangatlah aneh Dia bertindak sesuai hati dan pemikirannya jauh dari jangkauan orang biasa Yang sanggup mengontrol dirinya di dunia hanya satu orang saja Dialah Zhao Kuang Yin atau kakak kandungku sendiri Mengenai kakak seperguruanmu, memang dia sanggup untuk membereskan kedua jenderal liau Tetapi jangan lupa, kita sudah berjanji dengan tiga setan kunlun untuk membereskannya Dia memiliki informan yang cukup banyak di seluruh negeri, tentu dia tidak akan datang menemuiku Mengenai dirimu, aku merasa kamu terlalu berharga melebih dua orang jenderal besar liau tersebut Mengenai kekejaman liau yang sudah keterlaluan Kamu juga melihat sendiri bukan? Penduduk kota Sandang, Yee, Nampi, Ping Yuan bagaikan bertemu dengan setan ketika melihat pasukan liau Mereka menginginkan saat-saat yang damai kembali Meski sekarang liau sudah menarik pasukannya pulang ke negeri mereka dan menjaga ketat setiap tempat kekuasaan mereka Namun, suatu saat mereka pasti kembali menuju ke selatan Rakyat-rakyat tidak berdosa ditindas, dirampok, dijarah, diperkosa, disiksa, dan dibunuh seakan nyawa tidak ada harganya Dengan ini, semua kemarahan rakyat dan pendekar-pendekar sudah tertuju kepada liau Di sini, aku membangun panggung demikian dan membagi undangan kepada para pendekar dengan tujuan untuk mendukung sang mencapai kemakmuran dengan menyingkirkan pasukan biadap liau itu Ini adalah alasan ketiga aku mendirikan panggung yang meski terlihat konyol ini Sahut Zhao Kuwangi dibarengi dengan menunjuk ke sekitarnya Mengenai Jin, Anda sendiri juga benar tahu Mereka bersikap sama saja dengan liau Mereka sangatlah sok dan memandang rendah ke semua bangsa lain Suatu hari, mungkin Jin juga akan menjadi liau yang baru Mengenai hal ini, tidak mungkin aku tidaklah tahu menahu sama sekali Aku hanya dihadapkan sesuatu yang namanya tiada pilihan Maka daripada itu, mau saja aku diminta berserikat dengan Jin yang sementara bisa menyingkirkan liau dari arah barat Kao Bin memuji kebijaksanaan Song Taizong yang menjelaskan segera perihal Namun, dia tetap tidak tenang Dia merasa, apakah betul ada pendekar hebat lagi yang sanggup datang kepada mereka untuk membela negara Lantas dengan helaan nafas pendek, dia menatap ke langit yang nan gelap Selatan nan jauh, mungkin ribuan li jaraknya dari tempat berdirinya Zhao Kuwangi dan pasukan-pasukannya Daerah Jiangnan, selatan sungai, tepatnya adalah sebuah tanjakan terakhir puncak gunung heng selatan bagian timur Langit memang sangat gelap karena saat itu sudah beranjak ke jam pukul 7 malam lewat Di sebuah persanggerahan yang dipisah melalui sebuah jembatan yang panjang telah berkabut cukup tebal Tetapi di tengah persanggerahan yang memiliki belasan nama ini terlihat sebuah obor kecil tepat di meja yang cukup besar Persanggerahan demikian memang sangat unik sekali, sebab terletak di tanjakan yang sangat sulit didaki oleh orang-orang biasa Keindahan dan ketentraman heng san selatan memang tidak tampak karena di sekitar sana sudah gelap dan berkabut tebal Bahkan misteri kabut yang menari sungguh terasa sangat menyesatkan Di tempat yang tiada orang bakal kesana pada saat demikian, terlihat dua orang yang berdiri cukup jauh satu sama lainnya Seseorang yang berdiri dekat obor kecil adalah seorang wanita paruh baya Dengan wajah yang tenang dia mengamati gorsan-gorsan yang terdapat di meja besar persanggerahan Tempat ini dinamakan persanggerahan balas budi pada awalnya Dinamakan oleh seorang gadis yang sangat berbakti kepada ibunya Dia rela loncat dari jurang ini ke bawah demi menuntut pembebasan ibunya dari ayah tirinya yang biadab Dan sejak saat itu, tidak pernah lagi terdengar kabar gadis tersebut Namun, namanya menggelegarkan langit dan membuat ayah tirinya sadar kasih sayang mereka berdua hingga memutuskan untuk mencintai kembali ibunya dengan segenap hati Ini kisah terdengar pada awal dinasti Honato sudah seribu tahun yang lalu Kemudian setelah beberapa ratus tahun yang akan datang Yang cuyan kehilangan istrinya yang terbunuh akibat dirinya dalam pertarungan terakhir di sini juga Dia mendekam hampir satu tahun lamanya Dan memberi nama persanggerahan perpisahan menyakitkan Dia mengutuk semua pasangan yang pernah datang kemari untuk beras marah memandang keindahan Tetapi, sebelum datangnya yang cuyan kemari Persanggerahan ini selalu meninggalkan luka bekas yang tiada henti-hentinya sampai sekarang Orang yang menutur demikian adalah wanita cantik yang berumur paruh baya Sebelah lengannya seperti telah hilang Ini terlihat jelas ketika angin menyapu seluruh pakaiannya Dan pakaian di sebelah lengannya sudah tidak berisi sama sekali Dia adalah Wusanyang Dia menuturkan kesemuanya kepada seorang Seseorang juga yang merupakan wanita Dia berdiri membelakangi Wusanyang dengan diam-diam saja Apakah kamu sudah mengerti arti musik yang sedang mengalun-alun di sini Tanya Wusanyang kemudian kepadanya Tidak lama, wanita ini menjawab dengan suara yang sangat lembut sekali Tidak Terlalu banyak kejanggalan Untuk membuka tempat rahasia di sini bukanlah hal yang sangat gampang Tetapi Anehnya, bocah kecil bermargabau sanggup melihat fenomena yang katanya ilmu pedang tingkat tinggi Setelah ditiru-tiru gerakan bau Ternyata itu bukanlah ilmu pedang hebat sama sekali Bahkan kekonyolan terlihat jelas ketika dia memperlihatkan gerakan menyerang pedang itu Kalau tidak bisa menemukannya, kita masih bisa kembali kemari Memang musik yang mengalun di sini terdengar sangat aneh sekali Ada suara musik gesek, tiup dan gong keras yang tiada henti-hentinya Selain itu, juga fenomena yang hanya bisa dilihat oleh bau kecil juga merupakan hal yang janggal sekali Untuk memecahkan kesemuanya, perlu waktu yang sungguh sangat lama sepertinya Besoknya pagi-pagi, kita berdua segera berangkat ke utara Dalam dua hari, kita sudah bisa menjumpai kekasihmu yang sudah kamu nanti-nantikan Sahut Uwusanyang Wanita masih tetap membelakangi Uwusanyang Dia tidak begitu peduli perkataanmu Tetapi dia bertutur ke hal lainnya Si Aji Aji telah mencelakaiku Tidak lama lagi, aku akan membalaskan dendamku kepadanya Aku akan menyelesaikan satu demi satu hal dua bulan kemudiannya Tidak perlu Bukankah kamu sudah mengatur lima penyerangan yang datang bersamaan menghadapi dirinya? Dengan begitu, dia tidak akan berkutik lagi sama sekali Sahut Uwusanyang yang terlihat heran sebentar Kunci terletak pada diriku Aku yang akan menancapkan belati penuh kebencian ini ke dadanya, menembus jantungnya Itulah harapanku sampai hari ini sejak aku tertidur sedemikian lamanya Sahut wanita berpakaian putih sambil menengadah ke langit Suara yang dikeluarin oleh wanita meski lembut Tetapi terasa bergetar karena penuh dengan kebencian luar biasa Entah di mana si Aji Aji menyinggung perasaan wanita yang memiliki suara yang demikian lembut Sampai-sampai wanita yang diperkirakan masih gadis umur tahun 2020-an ini begitu benci terhadapnya Benar sekali Akalmu memang sangat luar biasa Jauh lebih mematikan daripada Wong Kian, kakak kandungku Pasukan kerajaan atau pemerintahan, para pendekar dunia persilatan, pesilat bermarga Zui yang terdiri dari tiga orang, dirimu Dan satu lagi, kita akan mengusahakan terciptanya pada dua hari kemudian Tepatnya di perbatasan sebelah timur kota Jiangling, tutur Wu San Yang sambil tersenyum ke girangan Tetapi gadis ini tidak tersenyum Masih tetap diam tak bergerak seperti semula Sikapnya terlihat dingin sekali bagi Wu San Yang meski dia hanya bisa melihat punggungnya Seakan gadis ini tidak mempunyai wingatan ataupun perasaan apa-apa, berdiri tetap tidak bergerak sama sekali Dikisahkan Dewa Lao sudah berpisahan dengan Duan Taizi di tali Keduanya berpikir untuk mengambil jalan masing-masing secara terpisah Duan mengambil daerah timur laut dari posisi mereka menuju ke Cangan Sedangkan Dewa Lao, Yumei mengambil sebelah timur untuk segera menyusul jalan yang diambil oleh Xiaji Yeji Dalam perjalanan, Yumei adalah orang yang kelihatan tidak begitu tenang Tentu saja, sebab dikabarkan tiga tetua bermarga Zui memiliki kemampuan yang sangat luar biasa Sedangkan Xiaji Yeji dinilainya belum begitu tahu pokok permasalahannya Ayah, sebenarnya kemampuan ketiga tetua bermarga Zui itu bagaimana menurut ayah Tanya Yumei tiba-tiba memperlambat laju kudanya Mereka sedang melewati tanjakan datar menuju ke desa yang sekitar puluhan li lagi Dewa Lao tidak segera menjawab Dia memandang ke arah langit sambil berkuda lamban Tiga orang tetua bermarga Zui Yang pertama namanya Zui Sen, mengejar dewa, orang luar biasa di zaman sekarang Baik penampilan, emosi serta wibawanya terkontrol baik sekali Kemampuan yang paling utamanya adalah tiga hal Ilmu ringan tubuh, serangan jarak dekat tiada bercelah dan kera berpikirnya yang masih nomor satu sesungguhnya Dia sudah hilang lama sekali semenjak terakhir terdengar kabarnya Dixion Jang Terakhir terdengar kabar burungnya adalah orang yang membunuh utusan Jenderal Honda Rixian, Chang'an, di sungai Chang'i yang adalah dia sekiranya 18 tahun yang lalu Tetapi tidak ada yang bisa mengkonfirmasinya dengan benar karena kabarnya utusan itu terbunuh oleh kaki tangan bau ketiga, bau sanye, yang sudah terbunuh oleh si Aji Yeji Sedangkan orang yang kedua bernama Zui Mung, mengejar mimpi, memiliki sifat emosi yang labil dan sering marah-marah tidak karuhan Kemampuan silatnya sesungguhnya biasa saja Tetapi dia amat lihai dengan serangan segala jenis senjata di dunia Dia pernah mempelajari ilmu senjata yang beratus macam di seluruh dunia selama 30 tahun di Partai Jiyuki Mendengar kabar dunia persilatan, dia menguasai ilmu pedang neraka menyatu sebanyak delapan tingkatan yang merupakan lawan dari ilmu pedang surga, surgawi Membelah ciptaan leluhur partaiku Dia pernah muncul di dunia persilatan belakangan, dan kabarnya dia merupakan salah satu dedengkot pasukan liau Mengenai tetua yang ketiga Namanya adalah Zui Wang Gemar minum dan paras elok Mengenai kabar daratan tengah sesungguhnya tentang penangkapan wanita cantik, malah kupikir adalah kerjaan dia Tetapi, entah benar atau tidak kabarnya Yang jelas orang ketiga ini menguasai ilmu silat senjata rahasia dari segala jagad Dia amat jagor dalam hal melemparkan senjata rahasia baik itu beracun ataupun tidak Dia adalah master serangan gelap yang belum ada bandingnya sejak dunia persilatan tercipta Dengan begitu, pantas saja ketiganya sangatlah berbahaya satu sama lainnya Ketiganya selalu bersilat saling mendukung satu sama lain Jika benar kakak kelima bertemu dengan mereka, sungguh sangat berbahaya sekali Tutur Yumei sambil mengamati ayahnya, Dewa Lau Tetapi dia melihat hal yang cukup panah dari garis mata serta wajahnya Lantas dia bertanya segera Ada sesuatu yang ayah sembunyikan? Dewa Lauar melihat ke arah Yumei sebentar Dia lantas menghela nafas panjang Takdir kakak kelimamu itu luar biasa sekali Tidak disangka, apa yang kita lakukan selama bertahun-tahun juga tidak sanggup membendung segala kejadian langit yang seharusnya tidak pernah terjadi Pernyataan samar-samar dari Dewa Lau, membuat Yumei agak penasaran Dengan segera menghentikan kuda tunggangannya Dia mengamati wajah ayahnya sendiri seberapa lama tanpa berani berkata-kata Dewa Lau segera melanjutkan perkataannya Racun pemusnah raga atau obat pemusnah raga Sesungguhnya tidak benar-benar diketahui artinya Yumei segera heran Kenapa Dewa Lau segera mengalihkan topik pembicaraannya? Lantas dia menanyai ayahnya kembali Sebenarnya ayah tahu asal-usul dari racun pemusnah raga Mengapa dimakam Putri Han Ming dari Konguryo memunculkan fenomena racun pemusnah raga yang aneh? Hal ini belum bisa dijawab oleh kakak kelimaku Ayah tentu sudah tahu apa sesungguhnya yang terjadi Dewa Lau menatap langit sungguh lama sekali tanpa menjawab Dia terdengar hanya menghela nafas saja Tetapi sebelum Yumei kembali menanyainya Dewa Lau langsung membuka Perkataan Ayahmu ini sesungguhnya berasal dari Partai Surga Menari Tetua terakhir dari semua tetua yang tersisa di partai Aku juga lah yang melaksanakan tugas sebagai ketua Semenjak deriku pensiun dari hirup ikutnya kekacauan dunia Sebagai ketua baru Aku dititipi pesan begini Putri Han Ming dari Konguryo adalah cinta sejatinya Kaisar Kin Si Huang Sekiranya seribu tahun yang lalu Dia menjadi sangat ekstrim pada saat masa remajanya ketika dia ditolak mentah-mentah oleh putri itu Disinilah sesungguhnya segala penyebab masalah terjadi Hal yang utama adalah Putri Han Ming tidaklah pernah mencintai Ying Zheng Nama asli Kaisar Kin Dia selalu mencintai Putra Mahkota Negaratan Mengenai cinta segitiga semacam demikian Sesungguhnya tidak perlu dibahas lagi Mengenai Ying Zheng mencari rahasia obat panjang umur dan keabadian juga tidaklah perlu kita bahas lagi Yang teramat penting Dua tahun menjelang ajal Ying Zheng Dia selalu merindukan Putri Han Ming yang sudah dikuburkan jauh ke barat Lantas suatu hari Dia mendapat informasi begini dari seorang dukun barat Di gunung terakhir daerah barat dan merupakan sumber segala jenis racun di dunia terdapat obat panjang umur itu Selengkapnya diceritakan detailnya yaitu Kero menggunakan racun sehingga menjadi obat Racun yang terserap di tubuh segera membuat penderitannya tewas dalam sekejap dan penularannya sangat berbahaya Sebab jantung memuang pada rah dan terkontaminasi ke seluruh tubuh Melalui nafas sekalipun bisa tertular akan kerja racun demikian Mendengar sampai hal demikian, sepertinya Ying Zheng segera menuju ke arah barat Melaksanakan praktek pertamanya di Lin Qi yang mengakibatkan tindakannya sama sekali tidaklah berhasil Karena Putri Han Ming sudah meninggal puluhan tahun lamanya Mayatnya sudah tinggal tulang belulang Tetapi, dengan sebuah jarum yang ditusuk ke arah kening menembus dengan tenaga dalam tinggi bisa membuat penderita sembuh Tetapi dia harus tidur selama 20 tahun mungkin tanpa sadarkan diri dan rohnya sudah mengambang di antara langit dan bumi Penderita bisa hidup kembali, tetapi kehilangan memori otaknya ke semuanya Penyembuhan seperti demikian adalah untuk menghidupkan kembali orang yang mati Di sini, yang terpenting adalah Kero menaruh mayatnya Racun di tubuh membuat tubuh awet karena tidak ada serangga ataupun sesuatu yang bisa merusak tubuh aslinya Sebab keganasan racun malah membuat penderita bertahan akan bentuk fisik meski jiwanya sudah tiada Sedangkan ada juga Kero penyembuhan jika terkena racun tersebut yang lainnya Satu hal yang lainnya kamu pasti sudah tahu bukan? Ini sesungguhnya rahasia di luar dunia dan merupakan rahasia partai surga menari Menepis segala kebohongan santer serta gosip yang tidak menentu tentang racun pemusnah raga Ditutur sampai bagian ini, Yumei terkejut luar biasa Dia tidak pernah percaya apa perkataan ayahnya sendiri Hanya satu hal yang dibenak gadis kecil ini ketika ayahnya menyebut demikian Yaitu tentang sesuatu di daerah Tongyang, Wisma Oda Tidak mungkin Jika ayah tahu Apa orang lain tidak pernah tahu teriak Yumei sambil tidak percaya Matanya terasa basah akibat linangan air matanya sesegera mungkin Dewa Lao menghela nafas saja Ini adalah rahasia langit yang tidak boleh diungkapkan sesungguhnya Tetapi Semua nasi sudah menjadi bubur Yumei masih berteriak dengan ada tidak percaya sama sekali Bagaimana mereka bisa? Ini tidak mungkin Kau tahu anakku? Kakak kelimamu mungkin pernah bercerita begini kepadamu Bagi orang yang keracunan pemusnah raga Dia harus hati-hati diamankan Kemudian mayatnya dibakar karena racun ini hanya bisa dinetalisir oleh api yang panas luar biasa Ini adalah cerita dari zaman ke zaman sampai terakhir Cerita demikian berlaku bagi seorang tetua dunia persilatan, Dewa Bumi Beberapa orang sesungguhnya pernah terkena racun demikian dan tewas secara segera Jika matahari tidak pernah menyinari tubuhnya hingga panas dalam tubuh mengakibatkan mayat terusak sampai tulang, maka mayat tidak akan pernah bangkit lagi Lima organ dalam tubuh manusia tidak akan pernah rusak selama mayat berada di tempat yang dingin dan tidak terkena cahaya matahari Yumei berteriak keras mendengar tuturan ayahnya sendiri, Dewa Lau Hentikan sambil menangis sedih dia menutup daun pelingannya tidak ingin mendengar Yumei adalah gadis yang luar biasa pintar Diterangkan satu hal, dia sanggup mengerti sepuluh hal Dia sudah tahu sesungguhnya apa yang sedang terjadi Kamu sungguh mirip ibumu Dewa Lau bertutur lemah sambil tersenyum pahit melihat wajah puterinya yang lembut itu terlihat sedih sekali Wajahnya kelihatan sangat masgul meski sesungguhnya dia sangat memuji kemampuan berpikir puterinya yang sanggup mengerti segala pokok permasalahan dalam waktu yang hanya sekejap saja Sementara itu, hujan sudah mulai turun ras di wisma langit dingin milik jawog siyeshan Obor api terlihat ditutup dengan payung besar supaya tidak basah dan daerah di sana tetap terlihat terang-benderang seperti tadinya sebelum hujan deras turun Keadaan masih seperti semula, para pesilat masih dengan sabar berdiri menanti Kesemuanya sedang was-was terhadap sekeliling Ini terbukti sudah banyak di antara mereka mengeluarkan pedang ataupun senjata lainnya dari gagang, pinggang atau punggung mereka Polisi juga demikian halnya, mereka saling siaga dan menanti melihat serius ke arah tengah lingkaran tempat bertarung Sedangkan keluarga Zhao masih terlihat sedih, hujan yang turun deras tidak merubah suasana hati mereka yang sedang kehilangan orang yang mereka cintai Bocah kecil sedang terlihat mengarahkan pedangnya melalui tangan kiri ke depan, terlihat serius Lin masih dengan gerakan tangan memutar pedang terlihat serius sambil sesekali tersenyum sinis Melihat pose aneh dari bocah, Lin lantas menganggap remeh Karena dilihatnya banyak sekali titik kelemahan yang bisa dijebol oleh ilmu pedangnya yang kelihatan sangat buas itu Dengan segera, Lin maju terlebih dahulu Dia menyerang dengan gerakan cepat, tetapi tidak begitu membahayakan Dia hanya menggunakan tidak sampai setengah kemampuan silat sesungguhnya untuk mengetes kemampuan bocah Dengan berjalan cepat dia mengayunkan pedangnya guna membacok ke depan beberapa kali Bocah kecil memang terlihat canggung menerima serangan demikian Ini terlihat dari dirinya yang segera beranjak mundur meski pedang bersarung masih diarahkan menunjuk ke depan Sekira belasan tindak kemudian, bocah terlihat nekat kemudiannya Karena dia sudah merasakan punggungnya panas sebentar Tidak menolah pun dia mengetahui bahwa obor api yang sedang menyala sudah berada beberapa inci di punggungnya Dengan nasib-nasiban dia menyerang menusuk ke arah metelawannya Ini adalah gerakan tiruan dari ilmu pedang surgawi membelah Sama sekali sepertinya bocah kecil tidak pernah mempelajari ilmu pedang Sahut Jieji yang mengerti melihat tingkah bocah Huo Feng Feng yang berada di sebelahnya kaget sebentar Dia memang terlihat mencemaskan bocah kecil itu Lantas dia mengujar Jangan biarkan bocah kecil itu dicelakai Jieji hanya diam saja sambil melihat kegerakan bocah dari arah jauh Dia tidak menjawab perkataan Think-Think Melihat tusukan melaju kencang ke arah meta Mau tidak mau Lin juga terkejut Dia segera menarik nafas bertahan untuk menghentikan langkahnya terlebih dahulu Lantas dengan serangan yang pasti Dia putar pedang untuk menangkis serangan bocah Ketika pedang hampir berlaga Gerakan bocah berganti Dari tusukan sederhana ke arah meta lawan terlihat segera menurun segera Lin terkejut bukan main melihat gerakan yang berubah cepat itu Tetapi Lin adalah posila tunggul dari partai Yijian Kemampuan dari leluhurnya sungguh dipelajarinya dengan benar dan sangat baik Ketika pertama saat sebelum pertarungan Lin memang melihat banyak sekali celah mematikan lawan Tetapi setelah benar bertarung Lin sama sekali tidak melihat daerah serangan yang terbuka sama sekali Gerakan bocah seperti gerakan menusuk ke tanah Tanpa menarik kembali serangan tusukan ke meta Lin tadinya Semua orang di sana sangat kagum akan gerakan demikian Karena dinilai gerak pedang seperti ini sungguh sangat sulit untuk ditahan Bisa saja dengan menyabet jika dipikir-pikir Tetapi apakah dijamin jurus demikian tidak akan berubah lagi? Lin tidak mau ambil resiko walaupun pedang lawan masih dalam sarung Dia segera menghentak kencang ke depan dengan pedang yang diayunkan keras Dalam gerakan pertama, sebenarnya Lin sudah kalah Jika saja bocah bergerak dengan bebas bagaikan pesila tunggul Dia benar sudah mati langkah Tetapi sepertinya si bocah benar bukanlah seorang yang mendapat pengajaran dari ahli pedang Serangan Lin segera saja mematahkan gerak laju pedang bocah Dia terlempar jauh akibat perpendaran tenaga dalam yang keluar dari pedang Lim Aku menang teriak Lin sambil kegirangan Sesungguhnya sifat sedemikian sungguh sangat memuakan siapa saja yang mendengarnya Menang melawan seorang bocah yang kelihatannya bukan seorang pesilat Bukanlah sesuatu yang membanggakan Tetapi Lin, yang sudah nekat serta menyadari sebentar lagi Dia bakal mendapatkan sesuatu yang diinginkan atas diri bocah Maka dia tidak mempedulikan hal rendah seperti demikian Meski dia berada di antara ratusan pasang mata Pihak kepolisian terlihat kesal atas sikap Lim Memang mereka sudah kalah dalam pertaruhan ini Sembari menyaksikan sikap ketua partai Yijian tersebut Membuat mereka merasa sungguh jengkel Sedangkan pihak keluarga Zhao sama sekali tidak begitu terpengaruh akan keadaan demikian Lin masih dalam suasana gembira-gembira Dia berjalan mendekati bocah yang sedang terkapar Suara tertawa besar di adan para pesilat tiada berhenti dan masih menggaung-gaung memenuhi lapangan Dengan berjalannya Lin Kuang Yee ke depan si bocah Dia bermaksud mengangkat tubuhnya dan membawanya ikut serta bersama para pendekar lainnya Bocah memang sedang terlentang dan sepertinya tidak berdaya lagi akibat hempasan energi Lim Tetapi, ketika tangannya hendak mencikram leher baju bocah Dia merasa dikejutkan oleh sesuatu benda Sesuatu benda yang membuat semua orang di sana terkejut luar biasa Samar-samar, gerakan pedang yang sedang bersarung segera memakan korban dengan begitu cepatnya Alhasil, Lin terlihat terlempar ke belakang dengan gaya yang sangat jelek luar biasa Sebuah tusukan mematikan mengarah ke arah lehernya yang memaksanya terpental jauh ke belakang Ketua partai Yi Jian ini terlihat terdorong dan muntah darah hebat sekali akibat serangan tak terduga tersebut Dia mendarat dengan punggung menghantam lantai yang cukup keras Siapa lagi jika bukan bocah tadinya yang mencuri serang dengan hebat Hebat sekali bocah kecil itu teriak kecil thing-thing dari atas pohon terdengar Sedangkan Jieji juga tersenyum sungging dibuat gerakan tiba-tiba dari bocah Tetapi, dia tidaklah tewas Jika tadi pedang Lin digantikan dengan pedang bocah Maka ketua partai Yi Jian sudah tewas di tangan seorang bocah Thing-thing heran mendengar perkataan Jieji Leher adalah titik mematikan setiap manusia Dengan tongkat saja bisa mematikan Tidak Ketua partai Yi Jian, Lin Kuang Ye sempat membendung diri dengan tenaga dalam Meski saat itu hanya sekejap saja, jawab Jieji Semua orang memang sangat terkejut Apa yang dipikirkan thing-thing juga dipikirkan oleh setiap orang di sini Yang tentunya juga adalah pesilat Hanya dua orang saja di seluruh lapangan ini benar memperhatikan bahwa Lin masih sanggup membendung dirinya dengan energi tingkat tertinggi Dialah Jieji dan seorang pemuda yang sedari tadi hanya duduk menunduk Memegang kecapi dekat kakinya Lin memang terluka dalam parah Dia segera bersalto ringan dan memandang ke depan dengan metu yang melotot marah Sesegera, dia ayunkan pedang dengan kecepatan tinggi Kelebat pedang yang dihasilkan oleh gerakan pedangnya memang luar biasa bagus Kemarahan dan setan sudah menguasainya secara penuh sekarang Tetapi, tindakan Lin sama sekali tidak dihargai oleh kawan-kawan mereka sebangsa persilatan pun Para polisi berteriak meminta pertarungan dihentikan saja begitu pula keluarga Zhao Tetapi, Lin Kuang Ye tidak mempedulikan suara di sekitarnya Dia tetap datang mengancam dengan pedang yang masih berkelebat hebat Lin merasa dia telah mendapat malu yang luar biasa hebatnya Dirinya seorang ketua partai besar harus bertekuk lutut dalam satu jurus melawan jurus pedang yang tidak diketahui asal-usulnya Parahnya, dia kalah dalam sejurus saja Tidak tahu malu teriak suara seorang pria yang serak Yang tiada lain berasal dari pria misterius yang memegang kecapi Lin tahu benar bahwa kedua orang misterius bukanlah orang sembarangan Dia tidak ingin mengusik mereka berdua Dilihat dari nada berbicara yang tetap menunduk saja Sudah diketahui bahwa keduanya bukanlah orang biasa Tetapi dia sendiri tidak mengusik keduanya Maka keduanya merasa tidak perlu ikut campur masalah demikian Yang paling mencemaskan bocah di sini adalah setidaknya ada tiga orang Ayah si bocah, Feng Feng dan gadis yang tetap menunduk tersebut Bocah sudah siap melayani serangan dari Lin kali ini Dia masih memegang pedang dengan tangan kiri Serangan Lin sepertinya menggunakan seluruh kemampuannya Kali ini dia menganggap bocah sebagai pesilat tulung Tidak mengetesnya lagi Dia mengeluarkan segenap kekuatannya untuk memusnahkan si bocah Gerakan kakilin memang tidak bisa dipandang enteng Semua orang sebenarnya salut akan lihaainya dia bermain pedang Hanya sekali beranjak Dia sudah sampai di depan bocah Bocah yang mengalami hal demikian menjadi terkejut Dia tidak pernah tahu di dunia ada semacam gerakan secepat demikiannya Baru dia berniat untuk menusuk ke depan pedangnya Lim sudah datang untuk menebas Gawat Kacau teriak jajib sebentar Tetapi daripada itu, kedua tangannya bekerja Hampir semua orang tidak berani melihat ke depan Bacokan Lin tentunya sudah bekerja dan seharusnya batok kepala bocah Pasti terbelah oleh tebasan pedangnya yang melaju dari arah atas ke bawah Hampir semua orang juga berteriak kengerian Ketika terdengar bacokan pedang keras menghantam lantai yang mengakibatkan suara retak lantai keras Hasil sebuah bacokan membuat semua orang terkejut Tetapi hasil terkejut semua orang sesungguhnya datang belakangan Sebab Lin adalah orang pertama yang terkejut dahulu akan gagalnya serangan Dia merasa bocah seperti tertarik ke belakang sedikit sambil bersalto ringan Kali ini gegerlah semua orang saat melihat bocah melayang salto ke belakang Lin memang tidak puas mendapati hal sedemikian Lantas dengan gerakan pedang menusuk ke depan Dia segera mengincar mangsanya di punggung Tetapi Bocah yang tadinya tidak memiliki kemampuan apapun Sekarang terlihat menjadi pesilat yang hebat Tubuhnya yang melayang sekali kembali ke posisi awalnya Namun dia masih tetap terlungkup Seperti diseret oleh sebuah energi maha dasyat Bocah melaju kencang ke depan sambil menusukan pedang bersarung ke arah tulang kaki Lin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!